Mungkin hanya keturunan bela diri suci yang mampu membuat embryo roh darah gemetar ketakutan. Bahkan lima ahli waris garis keturunan lainnya akan kesulitan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, di bawah pengaruh garis keturunan Divine Martial, energi embryo roh darah dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Itu seperti gunung yang runtuh, dan ditekan lapis demi lapis. Pada akhirnya, semua energi dicerna, dan sisanya bersembunyi di sudut tubuh Wang Chen, gemetar di hadapan garis darah bela diri ilahi, tidak berani melawan sama sekali. Samar-samar, ia mengeluarkan rengekan pelan, seolah meminta bantuan, atau memohon sesuatu. Huff, perbaiki, dihadapkan pada permohonan embryo roh darah, Wang Chen tidak bersantai sama sekali. Sambil mendengus dingin, dia mulai memurnikan energi embryo roh darah dengan kekuatan garis darah bela diri suci. Di bawah pengaruh kekuatan garis darah bela diri suci, proses penempaan menjadi sangat mulus. Itu sangat mulus. Saat ini, Wang Chen mulai mendistribusikan energi. Sebagian dari energi halus memasuki garis keturunan, sebagian diintegrasikan ke dalam roh, sebagian diintegrasikan ke dalam jiwa, dan sebagian kecil sisanya diintegrasikan ke dalam kekuatan batin sejati. Selama integrasi berkelanjutan, tubuh Wang Chen seperti alam semesta kecil, dengan energi yang terus-menerus meletus dan kekuatannya terus meningkat. Tentu saja, ini hanyalah permulaan, permulaan yang sangat sederhana. Wang Chen membagi sedikit kekuatan mentalnya dan dengan panik mulai memurnikan energi esensi darah dan aura naga ilahi. Satu demi satu, energi esensi darah dan aura naga ilahi diserap ke dalam tubuh Wang Chen dan diintegrasikan ke dalam kekuatan batin sejati dan tubuh fisiknya, memperkuat kekuatan dan tubuhnya. Di bawah pengaruh dan penyempurnaan energi, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen sebenarnya telah mencapai puncak Raja Bela Diri tahap pertama. Dia samar-samar bisa merasakan ambang batas Raja Bela Diri tahap kedua. Merasakan ini, Wang Chen sangat gembira. Mengambil nafas dalam-dalam, teknik kaisar naga mulai beredar dengan gila-gilaan. Sambil mengaum, Wang Chen memulai langkah pertamanya menuju terobosan ke Raja Bela Diri tahap kedua. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan dia menyerap energi esensi darah dan aura naga dewa menjadi semakin gila dan ganas. Dia mati-matian menyerap energi ini untuk memperkuat kekuatannya dan melangkah menuju menjadi Raja Bela Diri peringkat dua. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan meledak dan mati karena penyerapan energi yang begitu gila. Namun, saat ini, Wang Chen masih tidak tergesa-gesa dan tertib. Melihat Wang Chen menyerap esensi darah dan energi aura naga ilahi tanpa mempedulikan nyawanya, Lin Zhan, yang berdiri di samping dan menonton dengan gugup, melebarkan matanya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Apakah dia gila? Ya Tuhan, pria sialan itu. Hei! Melihat Wang Chen telah menyerap lebih dari 10 aliran esensi darah naga ilahi dan energi aura sekaligus, ekspresi Lin Zhan menjadi sangat rumit. Jika dia tidak salah, pada saat ini, dengan putaran penyerapan energi lainnya, Wang Chen telah menyerap energi dari 512 halai esensi dan aura darah naga ilahi. Dengan energi yang begitu menakutkan, jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu mengendalikannya dan akan meledak dan mati. Namun, Wang Chen. Apalagi saat ini, tubuh Wang Chen masih memiliki energi bunga roh darah, khasiat obat, dan cairan biok air liur yin. Kekuatan gabungan dari semua energi ini telah mencapai tingkat yang sangat mahal. Mengerikan. Namun, Wang Chen tidak menunjukkan ketidaknyamanan sedikitpun. Hal ini membuat Lin Zhan terdiam. Sepertinya apapun bisa terjadi pada orang ini, Wang Chen. Baginya, tidak ada yang mustahil, yang ada hanyalah hal yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, Lin Zhan tersenyum pahit. Tentu saja, Lin Zhan mengabaikan satu hal penting. Artinya, star tempering milik Wang Chen telah membuat tubuh Wang Chen jauh lebih kuat dari orang biasa. Selain garis darah bela diri ilahi, kapasitas tubuh Wang Chen sudah tidak terbayangkan. Tubuhnya seperti lubang hitam yang mengandung energi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Sekarang dia telah memadatkan tubuh bintang, ini membuat Wang Chen semakin kuat. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah tubuhnya yang tidak mampu menahan energi tersebut. Setelah melihat Wang Chen untuk waktu yang lama, Lin Zhan menghela nafas dalam hati. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa mengamati dengan tenang. Saat ini, dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Wang Chen. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah Wang Chen saat ini sangat gila. Sekarang, situasi Wang Chen telah melampaui ekspektasinya. Tampaknya ilusi mengerikan tentang langit dan bumi yang dia bayangkan tidak muncul. Sepertinya tahap paling berbahaya yang dia bayangkan telah berlalu. Apa yang telah terjadi? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu garis darah bela diri ilahi? Kekuatan garis darah bela diri suci yang baru saja dipancarkan. Segera, alis Lin Zhan melonjak, matanya melebar, dan dia berteriak tanpa sadar. Wang Chen masih memiliki garis darah bela diri ilahi dan kekuatan garis darah bela diri ilahi. Garis darah bela diri suci menguasai dunia. Mungkinkah garis darah bela diri ilahi begitu kuat? Namun, jika bukan garis darah bela diri ilahi, Lin Zhan benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuat Wang Chen begitu gila dan sukses gelombang. Memikirkan hal ini, Lin Zhan memasang ekspresi rumit. Dia memandang Wang Chen, tersenyum pahit, dan menghela nafas. Sepertinya dia hanya bisa mengetahui situasi spesifiknya ketika anak ini terbangun dari kultivasinya. Merusak. Sementara Lin Zhan berpikir, energi dalam tubuh Wang Chen telah mencapai titik jenuh. Selain itu, semangat dan jiwanya telah menjadi beberapa kali lebih kuat di bawah penggerusan dan pemurnian energi bunga roh darah. Keadaan pikirannya telah lama melampaui jajaran King Warriors. Pada saat ini, Wang Chen sudah memiliki modal untuk sepenuhnya menerobos ke jajaran prajurit raja tahap 2. Sambil mengaum, Wang Chen meninggalkan kekuatan garis darah bela diri ilahi untuk menjaga sisa energi bunga roh darah dan memobilisasi sisa kekuatan esensi sejati untuk menerobos ke jajaran prajurit raja tahap 2. Gemuruh. Dengan semua kondisi terpenuhi, terobosan Wang Chen kali ini dengan lancar menerobos belenggu itu, memungkinkannya memasuki jajaran prajurit raja tahap 2. Anak ini menerobos tiba-tiba merasakan gejolak energi asal dunia dan merasakan energi asal mengalir menuju Wang Chen, Lin Zhan, yang berada di samping Wang Chen, bergumam tak percaya dengan mata terbuka lebar. Wang Chen benar-benar menerobos, dan dia menerobos saat ini. Kecepatan ini sangat cepat sehingga bahkan Lin Zhan tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan sulit untuk menerimanya. Benar saja, anak Wang Chen ini melakukan sesuatu yang menggemparkan lagi. Sebelum menyempurnakan bunga hantu sepenuhnya, dia sebenarnya mengambil risiko untuk membantunya menerobos terlebih dahulu. Ini, jelas merupakan langkah yang berisiko. Jika saat ini, embryo roh darah mengambil keuntungan dari ini, Wang Chen pasti akan mati. Bisa dikatakan neraka hanya dengan satu pemikiran. Anak ini terlalu ceroboh. Melihat Wang Chen, memikirkan semua ini, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan mengutup dengan keras. Namun sia-sia, dia hanya bisa menunggu Wang Chen selesai berkultifasi. Sekarang, selain ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja, saat ini, Wang Chen jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Zhan. Saat dia masuk ke dalam jajaran prajurit raja tahap 2, energi eksternal mengalir deras. Setelah Wang Chen menggunakan teknik kaisar naga untuk meredam tubuhnya selama puluhan siklus, Wang Chen mulai meredam energinya lagi. Ini masih belum berakhir, dan masuk ke dalam jajaran prajurit raja tahap 2 hanyalah permulaan. Dia masih memiliki sejumlah besar energi bunga hantu di tubuhnya yang belum dimurnikan, dan dia merasa masih bisa menyerap banyak esensi dan aura naga ilahi untuk membantu kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Energi di tubuhnya terus bangkit dan meledak, dan energi di garis keturunannya terus bangkit. Semakin banyak energi embryo roh darah memasuki garis keturunannya, dan garis keturunan Wang Chen mulai dimurnikan dan bermutasi sedikit demi sedikit. Tindakan Wang Chen hanya bisa memberi jalan, dan Lin Zhan hanya bisa menonton dengan mata terbelalak dan khawatir. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Anak ini, sudah 20 hari berlalu, aku penasaran bagaimana kabarnya. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Saat Wang Chen berkultivasi, Lin Zhan, yang berdiri di samping Wang Chen, bukanlah satu-satunya yang mengkhawatirkannya. Di luar ruang rahasia, para tetua dan konsekrator sekolah Singchen juga sangat cemas dan mengkhawatirkannya. Tentu saja, mereka tahu betapa sulitnya memurnikan bunga roh darah, dan mereka bahkan lebih jelas lagi tentang manfaat yang akan diperoleh Wang Chen setelah dia berhasil. Melihat ruang rahasia di depannya, penabis kelima mengerucutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan khawatir di matanya. Selama 20 hari terakhir, dia datang ke sini hampir setiap hari untuk memeriksa situasi, namun sayangnya, dia tidak mendapatkan apapun. Seharusnya baik-baik saja, sudah 20 hari, kalau ada sesuatu pasti sudah lama muncul. Penatua Agung, yang berdiri di samping penabis kelima, bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang menghibur dirinya sendiri. Dia juga orang yang paling khawatir. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen sudah jelas. Dia hanyalah raja tahap pertama, bisakah dia benar-benar memurnikan bunga roh darah? Jika itu adalah penyempurnaan biasa, 20 hari seharusnya cukup bagi Wang Chen untuk menyelesaikan penyempurnaannya. Namun, penyempurnaan Wang Chen telah berlangsung selama 20 hari penuh, dan tidak ada tanda-tandanya. Hal ini tentu membuat masyarakat khawatir. Aura di dalamnya sangat stabil, seharusnya baik-baik saja. Ledakan beberapa hari lalu seharusnya menjadi terobosan anak itu. Kita tunggu beberapa hari lagi, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Pada saat ini, sosok tetua agung muncul di depan ruang rahasia. Dia melihat ke ruang rahasia dan berkata kepada konsekrator kelima dan tetua agung di sampingnya. Itu bagus. Cek cek cek, saya sangat menantikan seberapa besar kemajuan anak ini setelah keluar. Aku ingin tahu apakah dia bisa menjadi raja tahap ketiga. Jika dia bisa, dengan kekuatan tempur anak ini, hasil kita di turnamen perbatasan utara akan lebih baik lagi. Penatua agung menganggup dan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan antisipasi yang tak terbatas saat dia melihat ke ruang rahasia dan berkata dengan suara rendah. N, kuharap begitu. Baiklah, arai langit dan bumi akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan. Mulai besok dan seterusnya, semua orang akan berkumpul di arai langit dan bumi dan bersiap untuk mengambilnya kembali. Setelah beberapa saat, tetua agung menoleh untuk melihat ruang kosong di belakangnya dan merasakan energi datang dari arah itu. Dia kemudian memberikan instruksi kepada konsekrator kelima dan tetua agung. Gadis itu, Huan Wu, akan selesai memadatkan energinya. Konsekrator kelima bertanya dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata tetua agung. Hampir, efeknya lebih baik dari yang kami harapkan. Efek dari ketiga biskor tersebut cukup bagus. Penatua agung menganggup puas. 482. Di daratan tengah, keluarga Ryu di prefektur hijau. Pada saat ini, di luar tempat pelatihan keluarga Ryu, banyak orang telah berkumpul dan dengan cemas menunggu pintu templar dibuka. Baru saja, semua orang di keluarga Ryu akhirnya merasakan tanda-tanda pembukaan templar. Saat ini, semua orang menunggu di pintu masuk templar dengan penuh semangat dan antisipasi, menunggu sosok itu muncul. Sudah hampir setahun sejak dia masuk templar. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Kali ini, manfaat apa yang didapatnya di templar? Gemuruh. Di tengah gemuruh rendah, cuaca berubah dan bumi sedikit bergetar. Terbuka. Merasakan hal ini, selusin orang yang hadir semuanya memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Orang-orang ini adalah anggota penting keluarga Ryu. Mereka adalah kekuatan inti dari keluarga Ryu. Pada saat yang sama, di luar templar, banyak anggota keluarga Ryu yang merasakan situasi ini dan sangat ingin mencobanya. Mereka penasaran dan penuh harap. Yosin Yan, gadis muda yang berkuasa di keluarga Ryu dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, secara bertahap menjadi pemimpin generasi muda di keluarga Ryu. Dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 yang berusia di bawah 20 tahun dan dapat masuk dalam 10 besar di antara mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Lebih dari 10 bulan yang lalu, dia masuk templar untuk menerima warisan. Kali ini, dia telah pergi lebih dari 10 bulan. Kali ini, akhirnya ada tanda-tanda dia akan keluar. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang menantikannya. Lebih dari 10 bulan menerima warisan di templar adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semua orang tahu bahwa semakin lama seseorang tinggal di templar untuk menerima warisan, semakin besar manfaat yang akan diterimanya. Kali ini, Yosin Yan telah pergi lebih dari 10 bulan. Ini dianggap menantang surga dan semua orang pasti menantikan kembalinya dia. Mereka ingin melihat seberapa banyak yang bisa dia capai kali ini. Dia kembali. Kali ini, dia seharusnya bisa masuk 5 besar generasi muda di keluarga Ryu, kan? Dia seharusnya bisa. Hmm, itu saja. Tapi, tahun ini dia belum genap 20 tahun. Benar, lebih dari 10 bulan, cek cek cek. Aku penasaran level apa yang akan aku capai kali ini. Kali ini, dia benar-benar akan menjadi inti pengasuhan keluarga. Merasakan bahwa pintu templar akan segera terbuka, para generasi muda di antara kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua orang memandang ke arah templar dengan rasa ingin tahu. Pada suatu waktu, generasi muda di antara penonton mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Ada yang iri, ada yang mengagumi, dan ada yang iri. Yosin Yan, apakah kamu benar-benar kuat? Di tepi kerumunan, seorang pria berusia sekitar 23 atau 24 tahun tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagus sekali, hanya cara ini yang layak untukku. Kata-kata pemuda itu sangat lembut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Gemuruh. Suara gemuruh yang lebih dahsyat terdengar, dan bumi mulai bergetar. Melolong. Pada saat yang sama, samar-samar seseorang dapat mendengar auman naga dewa antara langit dan bumi. Di langit, ratusan ilusi naga dewa muncul, membubung dan melayang di atas keluarga Ryu. Fenomena naga ilahi. Melihat pemandangan ini, apakah itu anggota inti keluarga Ryu di Templar, generasi muda di luar, atau anggota keluarga Ryu, ekspresi semua orang berubah drastis dan menampakkan ekspresi ngeri. Sudah berapa tahun sejak fenomena naga ilahi muncul. Konon terakhir kali muncul adalah 400 hingga 500 tahun yang lalu, dan sekarang. Mendengar hal ini, semua orang di keluarga Ryu terkejut ketika mereka memikirkan tentang apa yang diwakili oleh fenomena naga ilahi. Hal ini terutama terjadi pada pemuda di sudut yang mengucapkan kata-kata itu. Dia tertegun sejenak, tapi kemudian senyumannya semakin lebar. Bagus sangat bagus. Yosin Yan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu milikku, kamu pasti milikku. Sedangkan semut kecil dari perbatasan utara itu, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Pada saat ini, semua orang memandangi naga dewa yang berenang di langit dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Di tengah fenomena tersebut, seluruh templar mulai gemetar. Sesaat kemudian, pintu void muncul di langit di atas templar. Pintu ini dipenuhi aura megah. Di kedua sisi pintu, ada naga hijau yang menjaganya. Di atas pintu, ada puluhan ribu naga yang memujanya, mengeluarkan perasaan ganas dan perkasa. Aura agungnya bahkan membuat seluruh anggota keluarga Ryu berlutut dan memujanya. Dia keluar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak mereka. Mereka menatap ke arah pintu, menunggu sosok itu muncul. Berderit, berderit. Sesaat kemudian, gerbang megah dan kuno itu perlahan terbuka dengan derit yang tumpul. Dalam sekejap, lampu hijau melesat ke langit, dan suara samar terdengar di seluruh ruangan. Itu seperti nyanyian para dewa. Di atas langit, bahasa sansekerta sedang dimainkan. Pintu perlahan terbuka, dan di bawah lampu hijau, samar-samar terlihat sesosok tubuh berjalan keluar dari pintu. Setiap langkah begitu halus dan halus. Sesaat kemudian, sosok itu muncul di luar pintu. Rambut hitam legamnya tergerai di belakangnya seperti air terjun, berkibar tertiup angin. Wajah cantiknya sepertinya bukan milik dunia ini. Itu sangat indah. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat seluruh dunia. Dipasangkan dengan gaun putih bersih, seluruh dunia tiba-tiba pucat jika dibandingkan dengan penampilan dan temperamen wanita ini. Melihat anggota keluarga Ryu di bawah, sudut mulut gadis muda itu akhirnya melengkung menjadi senyuman yang bisa menghangatkan seluruh dunia. Kemudian, dia keluar dari udara dan berjalan ke bawah. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti sedang berjalan di tangga. Gadis muda itu perlahan turun dari langit. Semua ini membuat generasi muda klan Liu mabuk. Semua ini tampak seperti mimpi atau hayalan. Sedangkan untuk anggota generasi yang lebih tua, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Selain kaget dan ngeri, wajah mereka juga dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Dari semua tanda tersebut, terbukti Yosin Yan telah memperolepanen besar kali ini. Dia telah mencapai level itu. Saya kembali. Setelah mengambil total 81 langkah, Yosin Yan kembali ke keluarga Ryu. Pada saat yang sama, saat dia menginjak tanah, anomali siklus surgawi dan pintu aulasuci di langit menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Bagus sangat bagus. Hahaha. Keluarga Ryu kami telah menghasilkan pribadi yang luar biasa. Sangat bagus. Berdiri paling depan, seorang lelaki tua berusia 80-an memandang Liu Sin Yan dengan wajah penuh kebajikan dan kegembiraan saat dia tertawa keras. Sin Er, kamu sudah memiliki garis keturunan tingkat sempurna, kan? Pada saat yang sama, pria paling kanan di antara tiga pria parubaya berpakaian abu-abu yang berdiri di belakang pria tua itu bertanya penuh harap sambil menatap Yosin Yan. Mereka bertiga bisa dikatakan memiliki status tertinggi di keluarga Ryu selain lelaki tua di depan mereka yang merupakan kepala keluarga. Di belakang mereka bertiga, ada tujuh hingga delapan anggota kelompok penatua keluarga Ryu. Orang-orang ini adalah kekuatan inti dari keluarga Ryu. Mendengar perkataan pria berpakaian abu-abu, semua orang menajamkan telinga dan menatap Yosin Yan, menunggu jawabannya. Garis keturunan tingkat sempurna setara dengan garis keturunan kelas 10. Betapa mengerikannya hal itu. Jarang sekali seseorang dengan garis keturunan tingkat sempurna muncul dalam 100 tahun. Di antara generasi muda keluarga Ryu, belum pernah ada orang dengan garis keturunan sempurna selama 300 hingga 400 tahun. Beberapa pemilik garis keturunan tingkat sempurna telah secara paksa meningkatkan garis keturunan mereka setelah mereka berusia lebih dari 50 tahun. Seseorang dengan garis keturunan tingkat sempurna mewakili bakat dan masa depan. Saat ini, keluarga Ryu sangat membutuhkan seorang jenius seperti ini untuk membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Dia akan berjuang demi kejayaan keluarga Ryu di majelis garis darah. Hem. Di bawah pengawasan penonton dan ekspektasi banyak orang, Yosin Yan akhirnya mengangguk pelan dan menjawab. Merasa. Mendengar jawaban Yosin Yan, semua orang tersentak. Garis keturunan tingkat sempurna. Itu memang garis keturunan tingkat sempurna. Yosin Yan telah memasuki peringkat garis keturunan ini. Apa artinya memiliki garis keturunan tingkat sempurna sebelum usia 20 tahun? Bahkan dalam seribu tahun terakhir, dia akan menjadi eksistensi teratas. Ya Tuhan, Yosin Yan akan melakukan pembunuhan kali ini. Cek, cek, cek. Berusia 19 tahun lebih sedikit dengan garis keturunan tingkat sempurna. Masa depannya tidak terbatas. Kali ini, dia bisa menduduki peringkat 3 besar generasi muda, kan? Apakah kamu berbicara tentang kekuatannya? Saya pikir itu mungkin. Tapi di masa depan, dia mungkin yang paling kuat. Benarkah? Dengan dukungan garis keturunan tingkat sempurna, sulit untuk tidak menjadi kuat. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. Semua orang mulai membicarakannya. Melihat Yosin Yan, yang ada hanya rasa iri di mata mereka. Mereka bahkan tidak bisa merasa iri. Garis keturunan tingkat sempurna, Yosin Yan, sungguh mengejutkan. Di tengah kerumunan, seorang pria berpakaian putih dengan mahkota emas di kepalanya memandang Yosin Yan di depannya dengan senyuman rumit di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Garis keturunan tingkat sempurna. Bagus sekali. Hehe, Yosin Yan, aku yakin anak kita akan luar biasa. Di saat yang sama, pemuda yang berdiri di pojok juga menunjukkan ekspresi bersemangat dan penuh harap. Dengan kemurnian garis keturunannya dan Yosin Yan, bisa dibayangkan betapa kuatnya anak mereka nantinya. Anak yang lahir dari penyatuan dua orang dengan kemurnian garis keturunan yang sangat tinggi pastilah seseorang dengan bakat luar biasa. Dalam keluarga besar seperti keluarga Ryu, mereka membutuhkan orang-orang dengan garis keturunan yang luar biasa untuk kawin. Ini juga salah satu alasan utama mengapa keluarga besar ini bisa bertahan begitu lama. 583 Di halaman terpisah keluarga Ryu, Yosin Yan memandang lelaki tua di depannya dan bertanya dengan lembut, Paman Fu, bagaimana situasi di perbatasan utara? Ketika dia menyebutkan perbatasan utara, matanya menunjukkan sedikit kelembutan dan kerinduan. Perbatasan utara, Nona, Anda sedang membicarakan situasi Tuan Muda Wang Chen, bukan? Mendengar kata-kata Yosin Yan, lelaki tua itu tersenyum. Iya, wajah Yosin Yan sedikit memerah saat dia mengangguk. Tuan Muda Wang Chen telah mengalami banyak hal dalam setahun terakhir, sambil menghela nafas, lelaki tua itu mulai menceritakan secara perlahan. Dia bahkan menceritakan semua yang terjadi pada Wang Chen. Termasuk bahaya di abad pertengahan, keluarga Wang di kota nefas, Wang Chen dalam bahaya. Segala sesuatu yang bisa dikatakan telah dikatakan. Ketika dia berbicara tentang bagaimana Wang Chen lolos dari bahaya atau bagaimana dia keluar dari situasi sulit, dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun kekaguman dan pujian di wajahnya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, informasi yang dikirim oleh Hiden Sado tidak mungkin salah. Dia tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk membayangkan bagaimana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun bisa menghadapi hal seperti itu. Wang Chen melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemuda normal. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yosin Yan mengerutkan keningnya. Wajahnya menunjukkan bekas sakit hati, dan matanya menjadi berkabut, aku tidak menyangka banyak hal akan terjadi. Yosin Yan berdiri di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, wajahnya menjadi dingin dan menunjukkan jejak niat membunuh, geng naga raksasa. Geng naga raksasa, perbatasan utara benar-benar penuh dengan orang-orang yang cakep. Mengatakan ini, Yosin Yan menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Jika Nona mau, kamu bisa mengirim seseorang untuk memusnahkan geng naga raksasa. Di samping Yosin Yan, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu betul bahwa Yosin Yan sedang marah saat ini. Ini adalah Yosin Yan yang paling berbahaya. Tidak perlu, serahkan saja pada Sen. Yosin Yan menolak saran lelaki tua itu. Karena dia tahu betul apa yang ingin dilakukan Wang Chen, jalan apa yang ingin dia ambil. Wang Chen tidak membutuhkan bantuan seperti ini. Melakukan hal itu hanya akan menyakitinya. Hem, tidak apa-apa juga. Biarkan dia memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Mendengar perkataan Yosin Yan, lelaki tua itu menganggup dan berkata. Target. Geng naga banjir raksasa dan naga banjir raksasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi sasarannya. Dia hanyalah batu loncatan. Sasaran. Tak seorang pun di perbatasan utara yang memenuhi syarat untuk menjadi sasarannya. Bertentangan dengan ekspektasi lelaki tua itu, Yosin Yan memperlihatkan ekspresi menghina dan berkata dengan dingin. Saya tidak menyangka Sen telah masuk ke dalam jajaran Raja Prajurit. Kecepatan kultifasinya memang sangat cepat. Hanya saja berpartisipasi dalam turnamen perbatasan utara kali ini, memikirkan kekuatan Wang Chen, Yosin Yan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Kultifasinya didukung oleh seluruh keluarga, tetapi Wang Chen harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultifasi selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, Yosin Yan sendiri memiliki garis keturunan naga hijau. Tanpa mengetahui bahwa Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi, hasil ini sudah cukup membuat Yosin Yan mengaguminya. Bahkan jika dia tahu bahwa Wang Chen memiliki garis darah bela diri suci, Yosin Yan akan tetap mengaguminya. Mengandalkan bantuan keluarga untuk berkultifasi sangat berbeda dengan berkultifasi selangkah demi selangkah. Namun meski begitu, memikirkan turnamen perbatasan utara, Yosin Yan masih sedikit khawatir. Ada banyak tokoh dikdaya yang tak terhitung jumlahnya di turnamen perbatasan utara. Kekuatan Wang Chen sebagai prajurit raja peringkat satu memang tidak ada apa-apanya di turnamen ini. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa dianggap sebagai yang terlemah dalam kompetisi semacam itu. Di mana bayangan yang menjulang. Apakah dia masih di perbatasan utara? Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, Yosin Yan terus bertanya pada lelaki tua itu. Dia kembali. Dia sedang berlatih di tempat latihan. Orang tua itu buru-buru menjawab. Tempat latihan. Iya, pelatihan tahunan keluarga telah dimulai. Mendengar ini, Yosin Yan sedikit mengernyit, lalu teringat bahwa pelatihan tahunan telah dimulai. Ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kini, Loming Sado tinggal selangkah lagi untuk memasuki jajaran King Warriors. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Iya, tapi, berbicara tentang Loming Sado, ekspresi lelaki tua itu menjadi agak rumit. Tapi apa? Kali ini, Yosin Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ekspresi lelaki tua itu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Ini, memikirkan hal itu, ekspresi lelaki tua itu menjadi agak canggung. Apa yang sebenarnya terjadi? Yosin Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan muda Wang Chen, ada orang tambahan di sisinya. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Orang tambahan. Mendengar ini, Yosin Yan sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Orang tambahan. Iya, ada tambahan. Gadis, lelaki tua itu tersenyum pahit. Lagipula, hubungannya dengan Tuan muda Wang Chen tampaknya cukup baik. Mendengar ini, sedikit keseriusan muncul di mata Yosin Yan. Jejak pucat muncul di wajahnya ketika dia mendengar ini. Melihat Yosin Yan dalam keadaan ini, lelaki tua itu mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Iya, saya mengerti. Saya percaya pada Shen. Beberapa saat kemudian, senyuman muncul di wajah Yosin Yan dan ekspresinya kembali normal. Saya percaya pada Shen. Jika gadis itu benar-benar menyukainya, saya hanya bisa mengatakan bahwa Shen benar-benar luar biasa. Saya sangat senang karena pria yang saya sukai tidak buruk. Saya lebih percaya pada Shen. Saya yakin dia tidak akan melupakan saya. Mem, Tuan muda Wang Chen tidak melupakanmu, nona muda. Nama gadis itu adalah Huan Wu. Dia sangat dekat dengan Tuan muda Wang Chen dan mengingat kata-kata Sado, wajah lelaki tua itu berubah menjadi lebih serius. Apa itu? Melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, Yosin Yan mengernyitkan alisnya. Hatinya tanpa sadar menegang. Lagipula, dia juga perempuan. Melihat ekspresi lelaki tua itu, mau tak mau dia mengasosiasikannya dengan sesuatu yang buruk. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan penghalang energi dipasang. Kemudian, dia mendekati Yosin Yan dengan suara pelan. Melihat ekspresi serius lelaki tua itu, entah kenapa, Yosin Yan menghela nafas lega. Tampaknya ini bukan yang dia bayangkan. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu gugup. Huan Wu itu adalah nirwana, orang tua yang berdiri di samping Yosin Yan berkata dengan suara yang dalam. Apa, mendengar ini? Yosin Yan berteriak tanpa sadar. Saat berikutnya, dia menutup mulut kecilnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Nirwana, Huan Wu sebenarnya adalah seorang nirwana. Nirwana, bagaimana ini bisa terjadi? Nirwana, Yosin Yan sangat jelas tentang keberadaan seperti apa nirwana itu. Siapa sangka ada nirwana? Nirwana. Mungkin Tuan Muda Wang Chen menemukan sesuatu di abad pertengahan dan bertemu dengan seorang nirwana yang selamat dari abad pertengahan atau bahkan abad tinggi. Orang tua itu mengerutkan kening saat dia menganalisis dengan suara yang dalam. Seseorang dari abad tinggi atau abad pertengahan, Yosin Yan mengangguk sedikit setuju. Selain tempat ini, sulit baginya membayangkan akan ada nirwana. Nirwana. Bagaimanapun, Yosin Yan sangat jelas tentang situasi saat ini di benua langit yang mendalam. Bahkan kekuatan Tuhan pun jarang, apalagi nirwana. Nirwana, sudah ribuan tahun sejak seseorang mencapai level itu. Selain kamu dan Sado, apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini? Apakah pihak keluarga mengetahui hal ini? Yosin Yan bertanya pada lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Aku sudah memberitahu Sado bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Klan juga tidak tahu. Orang tua itu berkata dengan ekspresi khawatir. Dia tahu betul jika keluarga tahu bahwa ada binatang nirwana di sisi Wang Chen. Sensasi macam apa yang akan ditimbulkan oleh orang seperti itu? Hal apa yang akan dia lakukan? Jika berita ini menyebar, seluruh benua langit yang mendalam akan terguncang. Nirwana, efek sensasional yang ditimbulkan oleh orang ini terlalu kuat. Orang-orang ini pasti akan bergegas ke perbatasan utara dengan panik, tidak terkecuali keluarga. Pada saat itu, Tuan Muda Wang Chen benar-benar berada dalam bahaya. Justru karena itulah lelaki tua itu menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri. Dia bahkan menyembunyikannya dari keluarga dan menunggu Yosin Yan mengambil keputusan. Mem, itu bagus. Setelah mendengar jawaban lelaki tua itu, Yosin Yan menghela nafas panjang. Mem, kalau begitu, jangan beritahu keluarga tentang hal ini. Katakan pada Sado bahwa aku tidak ingin orang keempat mengetahui hal ini, terutama keluarga. Mem, kalau begitu, aku akan mencari Sado sekarang. Orang tua itu menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Nirwana, Sen, kamu benar-benar membawa bom besar. Saya harap tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Setelah lelaki tua itu pergi, Yosin Yan berdiri sendirian di halaman dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya berubah tajam. Penari hantu, saya tidak peduli siapa anda. Jika Sen ingin kamu tetap di sisinya, aku tidak akan keberatan. Namun, jika anda melakukan sesuatu yang merugikan Sen, meskipun anda adalah seorang nirwana. Aku, Yosin Yan, akan memastikan kamu mati di perbatasan utara. Garis batas utara sepertinya sudah lama hilang. Selanjutnya, Yosin Yan menghela nafas dan melihat ke langit. Matanya melembut dan dia bergumam dengan ekspresi nostalgia. Begitu dia selesai berbicara, Yosin Yan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia berbalik dan berjalan keluar halaman. Sementara itu, di perbatasan utara, di sekolah Xingchen, Wang Chen telah memasuki momen paling penting dalam kultifasinya. Saat tingkat energinya meningkat, energi yang terkondensasi di dalam tubuh Wang Chen sudah cukup baginya untuk menerobos lagi. Namun, dia terus mengendalikannya. Serangan balik aura jahat dalam keadaan putus asa membuat Wang Chen takut untuk menerobos secara sembarangan. Jika terjadi kecelakaan selama terobosannya, Wang Chen mungkin berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, jumlah energi yang terkondensasi dalam tubuh Wang Chen telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Bahkan ada tanda-tanda tubuhnya akan terkoyak. Meskipun Wang Chen memiliki tubuh bintang, sulit baginya untuk mengendalikan energi ini. Menahan. Akhirnya, dengan teriakan marah dari Wang Chen, aura jahat itu sepenuhnya dilahap oleh garis darah bela diri ilahi. Pikiran Wang Chen menjadi jernih. 584. Merusak. Dengan teriakan lembut lainnya, Wang Chen akhirnya mulai melangkah menuju jajaran Raja Peringkat 3 setelah menghancurkan energi jahat. Diringi dengan teriakan lembut, energi di tubuhnya meledak dengan ganas. Energi yang telah terkumpul dalam waktu lama dan tidak dapat lagi ditekan tersapu seperti badai saat ini. Kresek, kresek. Raungan tajam tidak henti-hentinya, dan pada saat ini, badai melanda tubuh Wang Chen. Di bawah serangan badai, energinya terus meletus, dan belenggu Raja Orde Ketiga secara bertahap muncul dalam persepsinya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk mengambil esensi darah naga ilahi. Energi? Ayo! Dengan teriakan keras, seluruh tubuh Wang Chen seperti jurang maut saat dia mulai menyerap energi dalam esensi darah naga ilahi dengan panik. Untuk menerobos ke peringkat Raja Peringkat 3, selain energi bunga roh darah, Wang Chen terutama perlu mengandalkan energi esensi darah naga ilahi. Bagaimanapun, sebagian besar energi bunga roh darah diintegrasikan ke dalam garis keturunannya, dan sisanya diintegrasikan ke dalam jiwa dan rohnya. Hanya sebagian kecil yang diintegrasikan ke dalam energi esensi sejati miliknya. Pada saat ini, di tengah auman Wang Chen, energi dalam esensi naga ilahi dan roh darah sepertinya telah menjadi gila dan mengalir ke dalam tubuhnya. Anak ini, apakah dia gila? Pada saat ini, di dunia luar, mata Lin Zhan melebar saat dia melihat Wang Chen menyerap energi dengan gila-gilaan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah memasuki jajaran Raja Peringkat 2, Wang Chen telah mencerna energi 512 esensi darah naga ilahi. Setelah masuk ke jajaran Raja Bela Diri Tahap 2, Wang Chen terus menyempurnakan energi 5 atau 600 aliran esensi naga ilahi dan roh darah selama periode budidaya ini. Sekarang, dia benar-benar mulai menyerap lagi. Ini sudah membuat Lin Zhan terdiam. Dengan energi dari bunga roh darah dan 5 hingga 600 esensi darah naga ilahi, Wang Chen belum masuk ke jajaran Raja Orde Ketiga. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, Wang Chen masih cukup jauh untuk menjadi Raja Orde Ketiga. Ekspresi Lin Zhan menjadi sangat rumit saat dia melihat Wang Chen menyerap lusinan aliran energi ke dalam tubuhnya. Dia telah meremehkan jumlah energi mengerikan yang dibutuhkan untuk setiap sesi kultivasi ketika garis keturunan Bela Diri Suci, tubuh bintang, dan mantra naga kekaisaran digabungkan. Kesulitan untuk menerobos ratusan kali lebih besar daripada orang biasa. Tentu saja, pada saat ini, Wang Chen tidak peduli. Dia hanya berpikir untuk menerobos. Saat energi di dalam tubuh Wang Chen meletus dan energi dari darah dan roh esensi naga ilahi terus diserap, pada saat ini, puluhan ribu naga esensi nyata di dalam tubuh Wang Chen dengan ganas menerkam ke arah belenggu dengan cara yang sangat kejam. Di bawah pengaruh energi yang tak terbatas, semuanya runtuh dan runtuh pada serangan pertama. Belenggu itu putus tanpa ada perlawanan. Raja Peringkat Tiga Pada saat ini, Wang Chen telah memasuki jajaran Raja Peringkat Tiga. Naga esensi nyata beredar di tubuhnya selama puluhan siklus, memperkuat meridiannya lagi sebelum berhenti secara bertahap. Setelah itu, sisa energi di tubuhnya meletus kembali. Raja Peringkat Tiga bukanlah batasnya, dan kekuatan Wang Chen terus melonjak. Saat energinya benar-benar meletus, kekuatan Wang Chen memasuki puncak Raja Peringkat Tiga dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Peringkat Empat. Dan pada saat ini, energi bunga roh darah di tubuhnya akhirnya sepenuhnya dimurnikan dalam ledakan energi terakhir ini, disertai dengan ratapan embryo roh darah. Energi jahat menjadi dimurnikan di bawah pemurnian garis keturunan Divine Martial dan Mantra Naga Kekaisaran. Setelah energi di meridiannya meletus, Wang Chen tidak bisa masuk ke dalam jajaran Raja Peringkat Empat, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Namun, dia masih punya peluang. Energi dalam darahnya belum terintegrasi sepenuhnya. Setelah terintegrasi, kemungkinan besar kekuatannya akan meningkat seiring dengan peningkatan darahnya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan cepat memasukkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan kekayaan energi dalam darahnya. Energi, meledak. Di bawah raungan marah Wang Chen, energi dalam garis keturunannya juga meledak dengan kecepatan kilat. Keresek. Semburan energi melonjak seperti sambaran petir dari langit cerah, seolah alam semesta pertama kali lahir. Darahnya mulai bergejolak dengan cepat, menderu gelombang demi gelombang. Energinya terus bangkit dan menguat. Dalam keadaan seperti itu, darah Wang Chen mulai dimurnikan selangkah demi selangkah, dan mengambil langkah menuju jajaran garis darah peringkat sembilan. Di tengah pengadukan, kotoran dalam darahnya terus-menerus dibakar, dan kepadatannya menjadi semakin kuat. Energi baru terus bermunculan. Gemuruh. Saat semua energi menyatu ke dalam darahnya, terjadi ledakan gila lainnya, seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang nyaring. Pada saat yang sama, saat energi bunga roh darah menyatu ke dalam darahnya, darah Wang Chen juga mulai bermutasi pada saat ini. Esensi darah 10.000 binatang diintegrasikan ke dalam darahnya, yang membuat garis darah bela diri ilahi Wang Chen mulai berkembang ke tingkat yang lebih kuat. Garis keturunan yang awalnya sombong sekarang memiliki sifat binatang iblis yang kejam dan kejam. Kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat setelah mutasi ini. Sekarang, kekuatan darah Wang Chen telah melampaui imajinasi orang biasa, dan bahkan telah melampaui jalur pengembangan garis darah bela diri ilahi. Meledak, 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 di tengah semburan energi, pikiran Wang Chen terguncang, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ledakan semacam ini terus-menerus berdampak pada setiap saraf di tubuh Wang Chen, dan transformasi darahnya secara langsung memengaruhi setiap sel di tubuhnya. Tubuh Wang Chen yang sudah kuat mulai menjadi lebih kuat. Meskipun ledakan semacam ini menyakitkan, namun juga sangat tanpa beban. Bisa dikatakan itu menyakitkan dan membahagiakan di saat yang bersamaan. Gemuruh. Akhirnya, saat ledakan energi terakhir meletus sepenuhnya, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Mendesis. Darahnya terus berputar saat terbakar. Ledakan. Seluruh dunia meledak, dan seluruh dunia berguncang. Di tengah ledakan dan guncangan tersebut, adegan tersebut akhirnya berakhir. Pada saat ini, darah Wang Chen akhirnya masuk ke peringkat kelas 9. Dalam sekejap, seluruh temperamennya berubah. Garis keturunan kelas 9, dibandingkan dengan garis keturunan yang sok sempurna, bisa dikatakan menakutkan. Saat garis keturunan meningkat, kekuatan Divine Martial meletus, dan kekuatan Divine Martial saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan garis keturunan kelas 8. Kekuatan Divine Martial meletus, dan samar-samar terdengar auman 10 ribu binatang. Ini adalah mutasi garis keturunan. Sekarang ada darah esensi dari 10 ribu binatang di garis keturunan Wang Chen, itu setara dengan memiliki aura 10 ribu binatang. Di dunia luar, merasakan ledakan kekuatan tiba-tiba dari Wang Chen, wajah Lin Zhan menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian kegembiraan. Bagus, haha, anak ini benar-benar memiliki garis keturunan kelas 9. Garis keturunan kelas 9 dalam garis darah bela diri suci. Cek cek cek, hahaha, seperti yang diharapkan dari muridku, Lin Zhan. Merasakan peningkatan garis keturunan Wang Chen, wajah Lin Zhan penuh dengan senyuman, dan dia berkata dengan penuh semangat. Apa arti garis keturunan kelas 9? Lin Zhan sangat jelas tentang hal itu. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen juga dipengaruhi oleh kemajuan garis keturunan. Dengan bantuan letusan garis darah bela diri ilahi, kekuatan dan energi garis darah bela diri ilahi mulai meningkat lagi. Meraih darah esensi naga ilahi dengan satu tangan, Wang Chen menemukan bahwa dia juga dapat menyerap sebagian energi darah dan aura esensi naga ilahi seiring dengan kemajuan garis keturunannya. Lusinan aliran energi dengan panik diserap ke dalam tubuh Wang Chen, dan kemudian terus disempurnakan dan diintegrasikan. Jajaran Raja Bela Diri Puncak Peringkat 3 mulai mengendur. Wang Chen samar-samar bisa melihat jajaran Raja Bela Diri Peringkat 4. Berkali-kali, dengan dukungan darah dan aura esensi naga ilahi, ambang batas Raja Bela Diri Peringkat 4 perlahan-lahan mengendur. Anak ini, sudah dua bulan, dan masih belum ada kabar. Pada saat ini, ketika Wang Chen sedang sibuk di ruang rahasia, di luar ruang rahasia, Imam Kelima sedang melihat ke ruang rahasia dengan cemas, ekspresinya gugup. Pada saat yang sama, tidak hanya dia, tetapi penatua kedua, penatua agung, dan yang lainnya juga berkumpul. Dua bulan penuh telah berlalu. Awalnya, hari ini adalah waktu yang dijadwalkan untuk berangkat. Bulan depan, kompetisi besar perbatasan utara akan dimulai, dan mereka harus menuju ke sekte api berkobar. Namun, hingga hari ini, Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari pengasingan. Kita harus tahu bahwa memurnikan bunga roh darah membutuhkan waktu satu bulan, tapi orang ini, sudah dua bulan, dan dia masih belum muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Kita lihat saja, tunggu beberapa hari lagi, mengambil napas dalam-dalam, tetua agung berkata dengan suara rendah. Itulah satu-satunya cara, wajah tetua kedua juga dipenuhi dengan ekspresi serius. Wang Chen, jenius yang jarang dilihat sekolah Singchen dalam seratus tahun, atau bahkan tahun lalu, tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Mereka terlalu menaruh harapan pada Wang Chen. Paling-paling hanya butuh waktu satu bulan untuk menyempurnakannya, tapi sekarang sudah mencapai level dua bulan. Namun, Wang Chen masih belum keluar dari pengasingan. Ini membuat hati mereka tegang. Dalam beberapa hari ini, orang-orang ini datang ke sini hampir setiap hari untuk melihat-lihat, berharap melihat hasil yang mereka inginkan. Namun, pada akhirnya, dia selalu kecewa. Gadis kecil itu, Pantom Dance, telah keluar dari formasi alam semesta. Bocah itu, beberapa tetua menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi, kami akan kembali besok. Kami akan menunggu paling lama lima hari lagi. Jika anak kecil ini masih belum keluar, kita harus berangkat dulu. Kata tetua agung kepada tetua kelima dan tetua kedua setelah melihat ke ruang rahasia. Tidak apa-apa juga. Jika saatnya tiba, kita bisa membiarkan anak ini mengejar mereka sendirian. Tetua kedua merenung sejenak dan mengangguk. Dengan itu, mereka bertiga melihat ruang rahasia untuk terakhir kalinya. Sayangnya keajaiban yang mereka inginkan tidak muncul. Mereka bertiga hanya bisa berbalik dan pergi dengan hati murung. Gemuruh. 485. Namun, saat mereka bertiga berbalik dan mengambil beberapa langkah, ledakan dahsyat terdengar. Dunia berubah drastis dan berguncang. Seluruh tanah bergetar. Di belakang mereka, seluruh ruang rahasia bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Anak ini merasakan situasinya ketika tetua itu berbalik dan melihat ke belakang. The Great Elder berteriak dengan ekspresi terkejut. Bagus. Hahaha. Aku tahu anak ini akan baik-baik saja. Hahaha. Dia akan segera keluar. Di saat yang sama, Imam Besar kelima menghela nafas lega. Ekspresi serius di wajahnya menghilang seketika dan digantikan dengan kegembiraan. Selama Wang Chen baik-baik saja, dia bisa yakin. Gemuruh. Ruang rahasia bergetar hebat, dan energi yang kuat bahkan menembus celah di ruang rahasia. Cek cek cek, anak ini telah berkembang pesat. The Great Elder menghela nafas ketika dia merasakan aura tirani. Meskipun penatua kedua tidak mengatakan apa-apa, matanya berkilau dan dia menunjukkan ekspresi puas. Dia berhasil menerobos. Pada saat ini, di ruang rahasia, Lin Zhan tersenyum ketika dia merasakan energi mengerikan yang keluar dari Wang Chen dan merasakan energi di sekitarnya terus mengalir ke tubuh Wang Chen. Hatinya akhirnya sedikit tenang. Meskipun energi dari bunga roh darah dan esensi darah naga ilahi memungkinkan Wang Chen untuk naik tiga tingkat sebagai Raja Beladiri. Maju dari Raja Beladiri peringkat 1 ke Raja Beladiri peringkat 3 tidak dianggap menantang surga, tapi itu sudah cukup bagi Wang Chen. Kita harus tahu bahwa setiap kali Wang Chen berkultivasi, itu ratusan atau bahkan ribuan kali lebih sulit daripada orang biasa. Setiap kali dia maju, dia membutuhkan energi puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada orang biasa. Ketiga level ini terlalu penting bagi Wang Chen. Kekuatan Raja Beladiri peringkat 4 sudah cukup bagi Wang Chen untuk mendapatkan hasil bagus di turnamen besar Beijiang kali ini. Bagi Wang Chen, yang belum genap berusia 19 tahun, kekuatan dan hasil seperti itu jelas merupakan yang terbaik di seluruh Beijiang. Setelah ledakan energi selesai, Wang Chen secara bertahap menahan energinya. Setelah mengatur meridiannya beberapa kali lagi, dia akhirnya berhenti berkultivasi. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Dia menghembuskan udara keruh, yang menghilang ke udara seolah-olah itu padat. He he, nak, lumayan. He he, seniman Beladiri Rilem Raja peringkat 4. En, lumayan. Lin Zhan berkata kepada Wang Chen dengan puas saat melihatnya berdiri. Prajurit Raja tahap 4, berpikir bahwa dia baru mencapai Prajurit Raja tahap 4, Wang Chen mengungkapkan sedikit kekecewaan. Harta karun alami seperti bunga roh darah, selain esensi dan aura darah naga ilahi, berbagai tanaman obat, dan cairan giok air liurin, semua hal ini memungkinkan dia untuk meningkatkan budidayanya sebanyak tiga tingkat. Hal ini mau tidak mau menyebabkan beberapa orang menjadi sedikit tidak puas. Setidaknya, Wang Chen tidak puas dengan hasil ini. Apalagi setelah mengeluarkan begitu banyak sari darah dan aura naga ilahi. Dari Prajurit Raja peringkat 1 hingga Prajurit Raja peringkat 2, dia telah mengeluarkan energi esensi darah dan aura 512 naga ilahi. Dari Prajurit Raja peringkat 2 hingga Prajurit Raja peringkat 3, dia telah mengeluarkan energi dari 1024 esensi darah dan aura naga ilahi. Dari Raja peringkat 3 ke Raja peringkat 4, dengan bantuan garis darah bela diri ilahi dan kekuatan cadangan bunga roh darah yang sangat besar, dia telah mengeluarkan energi seribu helai darah esensi naga ilahi. Jika bukan karena energi bunga roh darah dan energi yang dibawa oleh kemajuan esensi darah dan aura naga ilahi Bahkan energi dari 2000 esensi darah dan aura naga ilahi tidak akan cukup baginya untuk menyelesaikan terobosan ini Seperti yang dikatakan Ling Shan, dengan peningkatan kekuatannya, konsumsi energi Wang Chen untuk setiap terobosan semakin besar Faktanya, Wang Chen percaya bahwa saat dia ingin menerobos lagi, jumlah energi yang perlu dia keluarkan akan berlipat ganda Awalnya, dia mengira esensi darah dan aura 9999 naga ilahi dianggap banyak Tapi sekarang, sepertinya jumlahnya tidak banyak Sejauh ini, dia telah mengonsumsi total 2809 energi naga ilahi Jika energi yang tersisa terus berlanjut pada tingkat ini, itu hanya akan mampu memberi Wang Chen 2 hingga 3 kemajuan Itu bahkan tidak memungkinkan dia untuk masuk ke dalam jajaran Kaisar Prajurit Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan sakit kepala dan dipenuhi emosi Benar saja, dengan kombinasi esensi darah naga ilahi dan teknik Kaisar Naga, dia perlu mengonsumsi terlalu banyak energi Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia beruntung telah memperoleh esensi darah dan aura naga ilahi Kalau tidak, dengan konsumsi seperti itu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai peringkat Prajurit Raja Peringkat 4 Ini akan memakan waktu setidaknya satu tahun atau lebih Apalagi kali ini yang didapatnya bukan hanya peningkatan kekuatannya sebanyak tiga level Lebih penting lagi, itu adalah penguatan inti emas esensi sejati, roh primordial, dan jiwanya Saat ia masuk ke jajaran Prajurit Raja Peringkat 4, inti emas esensi sejati Wang Chen memiliki empat bintang lagi Ini adalah tampilan langsung dari level inti emas Setiap bintang mewakili level Raja Seniman bela diri Sedangkan untuk jiwa, jiwa Wang Chen sudah kuat Setelah pembaptisan bunga roh darah, jiwa Wang Chen sekarang kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan Bahkan sebanding dengan kekuatan jiwa Kaisar Prajurit tingkat tinggi Selain itu, di bawah efek unik bunga roh darah, beberapa ilusi kecil tidak dapat menyebabkan kebingungan sama sekali pada Wang Chen Adapun roh primordial, sudah jelas Dibawah baptisan bunga roh darah, tahap ketiga dari roh primordial, tahap cangkang ilahi, sudah mendekati kesempurnaan Ini berarti setidaknya sebelum mencapai Prajurit Raja Peringkat 9, Wang Chen tidak akan menemui masalah apapun dalam proses kultivasi Kekuatan roh primordialnya telah mencapai roh primordial yang seharusnya dimiliki oleh Prajurit Raja Peringkat 9 Satu langkah lagi dan itu akan menjadi kesempurnaan luar biasa Hingga berhasil menembus tahap ketiga dan memasuki jajaran Prajurit Raja Peringkat 4 Adapun peningkatan level garis keturunan, tidak perlu dikatakan Jika Wang Chen mengandalkan budidayanya sendiri, sulit untuk mengatakan kapan garis keturunannya bisa mencapai Prajurit Raja Peringkat 9 Paling tidak, itu akan memakan waktu beberapa tahun Oleh karena itu, kali ini, selain peningkatan tingkat kekuatan, yang membuat Wang Chen tidak begitu puas, Wang Chen cukup puas dengan peningkatan lainnya Baiklah, nak, budidaya tertutup ini memakan waktu dua bulan Orang-orang tua itu mulai cemas Jika mereka tidak segera keluar, saya rasa mereka akan menerobos ke ruang rahasia ini dalam dua hari ke depan Lin Zhan mendesak ketika dia melihat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dan berpikir Ya, ketika dia mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba menyadari Ia tidak menyangka budidaya tertutup ini akan memakan waktu dua bulan Rasanya seperti seharian di pegunungan, tapi seribu tahun telah berlalu di dunia Jalan seni bela diri itu panjang dan sulit, tidak peduli seberapa makmurnya seseorang, pada akhirnya ia akan layu Sudah dua bulan, pantom dan cer seharusnya hampir keluar, kan? Memikirkan tentang penari hantu yang memasuki formasi alam semesta untuk memadatkan energi Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, dengan jejak antisipasi di matanya Dia tidak tahu apakah pantom dan cer telah memadatkan energi yang cukup Ya, gadis itu akan segera keluar Kita akan mengetahuinya begitu kita keluar dan melihatnya Lin Zhan menganggup ketika dia menyebut pantom dan cer Setelah menepuk-nepuk pakaiannya, Wang Chen keluar dari ruang rahasia Berderit, berderit Pintu ruang rahasia perlahan terbuka di tengah suara pelan dan tajam Begitu dia keluar dari ruang rahasia, Wang Chen melihat tetua agung, tetua kedua, tetua kelima, dan yang lainnya di depannya Semua tetua sekolah Sing Chen hadir Secara alami, mereka telah merasakan aura yang baru saja dilepaskan oleh rambut perak Wang Chen Ketika mereka tahu bahwa Wang Chen akan keluar dari budidaya tertutup, mereka segera bergegas Hahaha, nak, kamu akhirnya keluar Tetua kelima adalah orang pertama yang berteriak ketika dia melihat Wang Chen keluar dari ruang rahasia Dia berjalan ke arah Wang Chen dan mengukurnya dengan cermat Cek, 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 nak, kamu pasti sudah mengalami banyak kemajuan kali ini kan? Katakan padaku, kamu level berapa sekarang? Tetua kelima bertanya dengan rasa ingin tahu Saat kekuatan Wang Chen meningkat dan tingkat garis keturunannya meningkat lagi, aura Wang Chen telah mengalami perubahan besar Aura seorang ahli bela diri seringkali mewakili kekuatannya Setelah mendengar pertanyaan tetua kelima, para tetua lainnya memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu Mereka ingin tahu level apa yang telah dicapai Wang Chen saat ini dan apakah dia akan mengejutkan mereka lagi? Kali ini, anak ini seharusnya masuk dalam jajaran prajurit raja peringkat 2 atau prajurit raja peringkat 3 Bagaimanapun, efek utama bunga roh darah diwujudkan dalam roh, jiwa, dan garis keturunan Adapun peningkatan kekuatan Wang Chen, semua orang tidak memiliki harapan yang tinggi Bunga roh darah memiliki efek membersihkan sum-sum seseorang dan meningkatkan bakat kultifasinya di masa depan Inilah ciri dan kekuatan utamanya Melihat mata penuh harap dari para tetua ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit kekecewaan dan beban saat dia menghela nafas Melihat sikap Wang Chen, para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit seolah-olah mereka merasa ada sesuatu yang salah Nak, tidak apa-apa, bunga roh darah tidak membantu meningkatkan kekuatan seseorang Selama roh, jiwa, dan garis keturunan diubah, itu akan baik-baik saja Tetua kedelapan terhibur saat ini Yah, itu benar, nak, karena kekuatanmu tidak meningkat, lupakan saja Selama Anda mendapatkan sisa manfaatnya, itu sudah cukup Penatua Agung juga menggema Nak, kalau begitu kamu masih memiliki kekuatan ahli bela diri peringkat 1 sekarang Dan, dalam hal ini, tidak ada masalah Alangkah baiknya jika Anda bisa masuk 30 besar di turnamen besar Beijing ini Tetua kelima menghela nafas sedikit dan berkata Ahli bela diri peringkat 1 Mendengar kata-kata para tetua, Wang Chen tersenyum lebih pahit Tidak peduli apa, seharusnya tidak sampai pada level ini, bukan? Saya sekarang adalah ahli bela diri peringkat 4 Sambil menghela nafas, Wang Chen menjawab dengan senyum pahit Hai Mendengar jawaban Wang Chen ini, wajah semua tetua menjadi kaku Mereka menghirup udara dingin dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut Mulut mereka terbuka lebar saat mereka memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Pandangan mereka menjadi sangat rumit dan aneh 486 Pada saat ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi kecewa ketika dia melihat tatapan orang-orang ini Hasil ini tampaknya sedikit kurang Apakah hasilnya sangat buruk? Wang Chen bertanya dengan getir ketika dia melihat para tetua terdiam lama dan merasa tidak nyaman ditatap oleh orang-orang ini Setelah mendengar pertanyaan Wang Chen, tetua pertama memandang Wang Chen dengan aneh dan mengerutkan bibirnya sambil berkata Kamu bocah, kamu benar-benar menentang alam Bocah sialan, kamu benar-benar menentang alam Imam besar ke-8 juga memandang Wang Chen dengan aneh Semua tetua memasang ekspresi aneh di wajah mereka Di bawah tatapan seperti itu, Wang Chen merasa ada sesuatu yang salah dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi Pada saat yang sama, ketika para tetua ini melihat ekspresi polos Wang Chen, mereka memiliki keinginan untuk bergegas dan menamparnya sampai mati Bocah sialan ini, tidakkah dia tahu betapa menentang alam menaikkan 3 level dalam 2 bulan di level Raja Beladiri Meskipun efek bunga roh darah sangat kuat, namun sudah sangat menakutkan jika bisa meningkatkan kekuatan ahli bela diri biasa sebanyak 2 tingkat 3 tingkat tidak terbayangkan Bagaimanapun juga, efek utama dari bunga roh darah bukanlah untuk meningkatkan kekuatan seseorang Namun, bagi seseorang seperti Wang Chen, yang sangat kuat, tidak diragukan lagi lebih sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya daripada orang biasa Baginya, mampu meningkatkan kekuatannya satu tingkat dengan bantuan bunga roh darah adalah hasil yang bisa diterima Biarpun dia tidak meningkatkan kekuatannya, itu bukanlah kejutan besar Lagi pula, semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatannya Ketika mereka melihat ekspresi kecewa Wang Chen, semua tetua mengira Wang Chen belum membaik Siapa yang tahu kalau bocah ini sebenarnya akan Benar-benar meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 level sekaligus Ini jelas merupakan hasil yang menantang alam Dia masih belum puas dengan hasil seperti itu dan memasang ekspresi polos di wajahnya Itu benar-benar membuat orang ingin menamparnya sampai mati Nak, kamu benar-benar tidak manusiawi Tetua lainnya mengeluh sambil menatap Wang Chen tanpa daya Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Wang Chen masih memiliki harta lainnya Roh esensi naga ilahi Jika bukan karena esensi dan keberanian darah naga ilahi Wang Chen akan beruntung bisa naik 2 level Tentu saja, ini terutama karena Wang Chen telah menggabungkan sebagian besar energinya ke dalam garis keturunannya Keturunan bela diri suci membutuhkan energi yang sangat besar Hahaha, nak, bagus Hahaha, betul, 3 tingkat Haha, aku seharusnya menjadi prajurit raja peringkat 4 sekarang, kan? Di dalam Lumayan, dalam hal ini, masuk 20 besar di turnamen besar Beijing yang seharusnya tidak menjadi masalah Setelah pendeta kelima pulih dari keterkejutannya, wajahnya penuh kegembiraan saat dia melihat ke arah Wang Chen dan tertawa keras Mendengar perkataan mereka, Wang Chen tertegun sejenak Lalu, seakan menyadari sesuatu, dia menghela nafas lega dan tersenyum Baiklah, nak, pergilah dan istirahatlah Istirahatlah selama sehari Kita harus berangkat ke sekte api berkobar besok Jika tidak, kita tidak akan bisa mengikuti kompetisi besar perbatasan utara Tetua pertama menepuk bahu Wang Chen setelah beberapa saat Kompetisi besar perbatasan utara Saat memikirkan kompetisi besar perbatasan utara yang akan datang, jejak kegembiraan muncul di mata Wang Chen Dia benar-benar ingin melihat berapa banyak orang yang mampu di perbatasan utara Di antara generasi muda, di mana peringkatnya Dia bahkan lebih menantikan untuk berdebat dengan pembangkit tenaga listrik ini untuk mengasah kekuatannya Dia ingin melihat kesenjangan antara dirinya dan orang lain dan menyerap sebagian dari kekuatan dan kekuatan mereka Rasa hausnya akan kekuatan membuat Wang Chen tidak pernah menyerap pada setiap kesempatan untuk berkembang Saat berikutnya, saat para tetua hendak pergi Wang Chen buru-buru bertanya, bagaimana kabar tarian fantasi Wang Chen mengkhawatirkan fantasi dance, gadis yang tertidur lelap karena dia Sekarang setelah dua bulan berlalu, menurut kata-kata tetua pertama, energinya seharusnya sudah lebih atau kurang terkondensasi Tarian fantasi Mendengar kata-kata Wang Chen, semua tetua langsung mengerti dan mengungkapkan sedikit senyuman En, lumayan, kekuatan gadis itu telah melampaui ekspektasi kita Formasi langit dan bumi telah disingkirkan 10 hari yang lalu Dengan bantuan formasi langit dan bumi, energinya telah terkondensasi Semua bahan yang dia butuhkan untuk kesembuhannya juga telah dikumpulkan Selama kita menukar pil sembilan yang, kita dapat segera membantunya pulih ketika kita kembali Saat tarian fantasi disebutkan, jejak rinduan dan antisipasi muncul di mata semua orang Nirwana, kekuatan orang itu membuat orang diam-diam menantikannya Begitu dia pulih, akankah dia bisa melihat melalui jalan surgawi seperti yang dikatakan dalam legenda Denain yang pil, jangan khawatir, kami pasti akan mendapatkannya kembali Mendengar kata-kata sesepuh, Wang Chen menghela nafas lega Saat memikirkan pil sembilan yang, matanya dipenuhi dengan tekat Kali ini, dia harus menukar pil sembilan yang apapun yang terjadi Dia harus mendapatkannya Kemudian, setelah para tetua pergi, Wang Chen berbalik dan berjalan ke kamarnya di sekte dalam Di dalam ruangan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Flaming Moon yang sedang tidur Makhluk kecil ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun Sepertinya penyempurnaan energi kali ini sangat penting bagi anak kecil ini Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencernanya bahkan melebihi imajinasinya Aku ingin tahu kapan anak kecil ini akan bangun Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Flaming Moon Mereka harus berangkat besok Jika Flaming Moon belum bangun saat itu, mereka mungkin harus meninggalkannya di sini untuk sementara waktu Jika Flaming Moon terbangun saat dia berada di Raging Flamesack Siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi jika dia tidak ada di sini untuk mengawasinya Hei hei, jangan khawatir, nak Tenaga anak kecil ini hampir habis Saya rasa itu akan segera bangun Jangan khawatir, saat itu, suara Lin Zhan terdengar saat dia menghibur Wang Chen Wang Chen menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Lin Zhan Dia percaya bahwa penilaiannya tidak akan salah Melihat langit di luar jendela, hari sudah sore Berpikir bahwa mereka harus berangkat besok, Wang Chen berbalik dan berjalan ke ruang dalam Setelah mandi, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat Sepertinya dia sudah lama tidak beristirahat dengan baik Mengaum Larut malam, tidak lama setelah Wang Chen tertidur Terdengar suara gemuruh dan menarik Wang Chen keluar dari mimpinya Bulan menyala, mendengar suara gemuruh, Wang Chen segera melihat ke samping Benar saja, saat ini, dia melihat Flaming Moon berdiri di dekat jendela Setelah membuka mulutnya dan meraung, seberkas sinar bulan yang seolah memadat dan menghubungkan langit dan bumi Itu bersinar melalui jendela dan akhirnya menyatu dengan mulut Flaming Moon Cek cek cek, menyerap esensi cahaya bulan dan energi yin yang ekstrim Anak kecil ini benar-benar sesuatu Nak, bekerja keras Jika ini terus berlanjut, Anda akan benar-benar tertinggal jauh oleh anak kecil ini dan dibenci olehnya Melihat tindakan Flaming Moon, gambar virtual Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam Rumor mengatakan bahwa beberapa binatang iblis kuno yang kuat dan langka akan menyerap esensi matahari dan bulan Untuk melemahkan tubuh mereka setelah mencapai tingkat tertentu dan menjadi kuat Jelas sekali, inilah yang sedang dilakukannya saat ini Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut Melihat Flaming Moon, ekspresi Wang Chen juga menjadi aneh Dia tidak menyangka anak kecil yang dia temui di gua saat itu akan memiliki kemampuan seperti itu Mungkinkah itu juga merupakan binatang iblis yang tertinggal dari saman kuno Ini sepertinya Melihat Flaming Moon, ekspresi Wang Chen menjadi rumit Proses ini berlangsung sekitar setengah jam Wang Chen diam-diam menyaksikan Flaming Moon menyerap esensi bulan Dia menahan nafas dan berkonsentrasi, sangat takut kalau dia akan mengganggu budidaya Flaming Moon Setelah setengah jam, Flaming Moon akhirnya berhenti menyerap Perlahan-lahan ia menelan jejak terakhir cahaya bulan dan menutup mulutnya Pada saat ini, selain cahaya umu iblis, ada juga jejak cahaya perak di mata Flaming Moon Cahaya itu berganti-ganti dan berkedip-kedip, membuatnya tampak sangat jahat Pada saat ini, Flaming Moon menoleh dan menatap Wang Chen dan berteriak dengan penuh semangat, Chen Dengan sebuah tendangan, tiba-tiba ia menerkam ke arah Wang Chen Dalam sekejap mata, ia menerkam sebelum Wang Chen En, lumayan, kamu sudah berkembang cukup pesat Melihat Flaming Moon, Wang Chen merasa bersyukur Setelah anak kecil ini berkultivasi, dari aura yang dipancarkan Flaming Moon sebelumnya Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat Tubuhnya juga menjadi lebih kuat Tubuh Flaming Moon saat ini telah mencapai pinggangnya Tingginya lebih dari 1 meter dan panjangnya lebih dari 2 meter Bulu di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih pendek Namun, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa bulu anak kecil ini sangat kokoh Itu seperti baju besi yang menutupi tubuhnya, melindungi tubuhnya Semua ini menunjukkan efek pertumbuhan Flaming Moon Chen, aku sekarang adalah binatang iblis peringkat awal puncak 6 Aku kira-kira sekuat artis bela diri kerajaan peringkat 3 puncak Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon berkata dengan penuh semangat Dua bulan lalu, Flaming Moon bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan Seperti artis bela diri kerajaan peringkat 2 Namun, Flaming Moon saat ini sudah memiliki kekuatan artis bela diri kerajaan peringkat puncak 3 Itu jelas merupakan pertumbuhan yang mengerikan Kita harus tahu betapa sulitnya untuk naik ke level Royal Martial Artis Tidak banyak energi yang tersisa di tubuhku dari surah berlengan 6 Ku rasa energi itu akan hilang setelah aku menyempurnakannya sekali lagi Setelah itu, Flaming Moon terus menghela nafas Energi surah berlengan 6 bisa dikatakan telah memberikannya rasa manfaatnya Kamu bisa memperbaikinya sekali lagi Wang Chen sedikit mengernyit Sepertinya energi yang dibutuhkan untuk setiap kemajuan Flaming Moon sangat menakutkan Energi surah berlengan 6 hanya bisa membuatnya maju 3 kali Kita harus tahu betapa kuatnya energi surah berlengan 6 Jumlah energi ini hanya memungkinkan Flaming Moon untuk berkultivasi 3 kali Jumlah energi yang dikonsumsi terlihat jelas Chen, kali ini kamu juga mengalami kemajuan yang cukup pesat Setelah itu, Flaming Moon memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat Dengan kekuatan Flaming Moon saat ini, dia secara alami bisa merasakan aura Wang Chen Indra penciuman dan persepsi yang tajam dari binatang iblis memungkinkan dia merasakan kemajuan Wang Chen Setelah beberapa saat, Wang Chen menepuk kepala Flaming Moon dan berkata sambil tersenyum Baiklah, karena kamu sudah bangun, cepat istirahat Kami akan berangkat ke Raging Flame Sek besok pagi Sekte Api mengamuk, hahaha Chen, kamu akan berpartisipasi dalam turnamen Sekte, kan? Haha, aku juga ingin pergi Saya ingin melihat Sekte Api mengamuk juga Chen, aku akan gigit siapapun yang berani melawanmu sampai mati Nada suara Flaming Moon dipenuhi dengan rasa bangga, seperti anak nakal 487 Langit sedikit cerah Di kaki gunung sekolah Sing Chen, sebuah tim telah selesai berorganisasi Sebanyak 10 orang, mengendarai lebih dari 10 storem wind bis, dengan cepat berlari menuju bagian luar lembah angin yin Di garis depan tim, binatang iblis berwarna ungu sangat mencolok Tim ini secara mengesankan adalah Wang Chen dan yang lainnya yang sedang menuju ke Sekte Api Berkobar untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara kali ini Sebuah kelompok yang terdiri dari 15 orang, dipimpin oleh dua tetua, masing-masing tetua pertama dan tetua kedua sekte dalam Peserta kompetisi ini pun ada 5 orang, 9 sisanya merupakan anggota yang hendak menyaksikan kompetisi akbar ini Mereka semua adalah murid sekte luar dan murid biasa sekte dalam Kepada murid inti dan murid langsung, jika mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar semacam ini, mereka tidak akan pergi dan menonton pertempuran tersebut Pertarungan semacam ini tidak banyak membantu mereka Kali ini, para anggota menuju ke Sekte Api Berkobar untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara Selain Wang Chen, ada juga murid inti kelima sekte dalam, Wan Z Sembilan bulan yang lalu, sebagai seniman bela diri Raja Tahap 8, dia kembali ke sekte dengan pil huang ji yang diberikan oleh Wang Chen Bulan lalu, dia akhirnya masuk ke jajaran seniman bela diri kaisar dengan bantuan pil huang ji Wang Chen Ia menjadi seniman kaisar bela diri lainnya di Sekolah Singchen Dia juga salah satu kekuatan utama yang berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara kali ini Selain itu, ada juga murid inti ke-7 Sekte Dalam, Gao Jin, yang kekuatannya dikatakan berada di jajaran seniman bela diri Raja Tahap 8 Dua lainnya adalah murid inti ke-3 Sekte Dalam, Gong Sinyu, dan murid inti ke-2 Sekte Dalam, Yang Sa Kekuatan kedua orang ini benar-benar tak terbantahkan Usia mereka kira-kira 28 atau 29 tahun, membuat orang tidak dapat melihat kekuatan mereka Tim semacam ini membentuk tim utama yang berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara kali ini Wang Chen, sebaliknya, tampak jauh lebih kecil di antara orang-orang ini Kekuatannya tidak dapat disebutkan secara bersamaan dengan orang-orang ini Bahkan kekuatan seniman bela diri Raja Tahap 8 murid inti ke-7 itu, Wang Chen tidak bisa menghadapinya Namun, Wang Chen jelas merupakan orang yang paling mendapat perhatian Selain keberadaan binatang iblis yang menakutkan dan kuat di sisinya, ada juga bakat Wang Chen Dalam kurun waktu tiga tahun yang singkat sejak memasuki sekolah Singchen Ia telah berkembang dari seniman bela diri penyempurnaan tubuh peringkat ke-7 menjadi Raja Seniman Bela Diri saat ini Kecepatan ini lebih cepat dari mereka Lebih penting lagi, kekuatan tempur Wang Chen yang tidak normal membuat orang tidak mungkin tidak memperhatikannya Ada juga pentingnya para tetua di sekte melekat pada Wang Chen Siapapun dapat mengetahui bahwa Wang Chen telah menjadi fokus pelatihan sekolah Singchen Generasi penerus pembawa bendera sekolah Singchen Dia pasti salah satu raksasa sekolah Singchen Identitas murid langsung tetua itu sudah cukup untuk membuktikan hal ini Di antara kerumunan, rasa hormat yang ditunjukkan Wang Chen, seorang kaisar bela diri kepada Wang Chen bahkan lebih mengesankan Sekarang, Wang Chen dapat dianggap sebagai anggota keluarga Wang dan memperoleh bantuan pil huang ji tertinggi milik Wang Chen Dia tentu saja sangat berterima kasih kepada Wang Chen dan telah lama menganggap Wang Chen sebagai kepala keluarganya Ketika dia melihat Wang Chen, dia secara alami sopan Kesopanan seperti itu, di mata orang lain, memiliki daya tarik tersendiri Dan ketika orang-orang itu mengetahui bahwa Wang Chen benar-benar memberi Wan Z pil huang ji tertinggi Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang terkejut Terutama Wang Jin, yang menduduki peringkat ketujuh di antara murid inti sekte dalam dan berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara Sebagai seniman bela diri raja tingkat 8, kekuatannya mirip dengan Wan Z saat itu Tapi sekarang, Wan Z telah meninggalkannya jauh di belakang Salah satunya adalah kaisar seniman bela diri, yang lainnya adalah seniman bela diri raja Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi Ini membuatnya dipenuhi ekspresi iri Di bawah selubung lingkaran cahaya ini, Wang Chen tampak lebih misterius di mata orang-orang ini Mengenai semua ini, itu membuat Wang Chen merasa tidak berdaya Dengan kecepatan storm wind bis, kelompok itu dengan cepat bergegas keluar dari lembah angin yin Dan tiba di perbatasan antara kerajaan bulan biru dan kerajaan angin-angin Untuk mencapai sekolah Raging Inferno, kelompok tersebut harus melewati kerajaan Blue Moon Dan memasuki wilayah kekaisaran Dali Terlebih lagi, mereka harus mencapai kota suar api di bagian barat kekaisaran Dali Sekolah Raging Inferno terletak di gunung berapili di luar kota Bekenapi Perjalanan ini tidak kurang dari 10.000 mil, bisa dikatakan menakutkan Tanpa storm wind bis sebagai tunggangannya, kelompok tersebut tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sana Bahkan dengan storm wind bis sebagai alat transportasi, dibutuhkan setidaknya 20 hari untuk mencapai tempat itu Lagi pula, storm wind bis tidak bisa berlari 24 jam sehari tanpa henti 11 hari kemudian, kelompok itu memasuki wilayah kekaisaran Dali 25 hari kemudian, kelompok itu akhirnya mencapai pinggiran kota Bekenapi Luasnya wilayah kekaisaran Dali terpampang sepenuhnya di sini Wilayah kekaisaran Dali bahkan lebih besar dari 4 kerajaan Blue Moon atau 4 kerajaan angin-angin Berdiri di luar Fire Beken City dan memandangi tembok kota yang mengjulang tinggi Serta arus orang yang masuk dan keluar yang tak ada habisnya, kelompok itu menghela nafas lega Perjalanan lebih dari 20 hari membuat semua orang kelelahan Di dalam grup, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit antisipasi dan kegembiraan Fire Beken City, dia akhirnya sampai di tempat ini Kakak laki-lakinya ada di sini, dan bibinya juga ada di sini Kali ini, mereka akhirnya bisa bersatu kembali Tiga tahun lalu, ketika dia bersekolah di sekolah Xing Chen Dia dipisahkan dari bibinya Wang Lin dan kakak laki-lakinya Wang Yan Setelah tiga tahun, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka Kakak pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara ini Bagaimana kekuatannya sekarang? Dua tahun lalu, dia mendengar berita bahwa dia telah memasuki jajaran Raja Marsial Realm Bagaimana dengan sekarang? Apakah dia sudah melangkah ke ranah kaisar seniman bela diri? Semua ini membuat Wang Chen menantikannya Di sini, kami akan beristirahat di sini selama tiga hari Tiga hari kemudian, kita akan pergi ke Raging Flame School Melihat Fire Beken City, tetua pertama berbicara kepada semua orang Kompetisi besar perbatasan utara akan dimulai dalam lima hari Lima hari ini, tentu saja, adalah waktu istirahat mereka Memasuki Fire Beken City, kerumunan menjadi gempar Dengan kompetisi besar perbatasan utara yang sudah dekat, kota suar api menjadi sangat ramai Kota ini berada langsung di bawah Raging Flame School dan tidak berada di bawah kendali kekaisaran Dali Ini adalah perlakuan khusus dari sekte penjaga kekaisaran Dali Di dalam kota, orang-orang dari semua sisi dan sekte dapat terlihat di mana-mana Sebelum kompetisi besar perbatasan utara, semua anggota sekte telah berkumpul di tempat ini Mereka sedang mempersiapkan kompetisi besar perbatasan utara dalam beberapa hari Saat ini, Fire Beken City bisa dikatakan penuh dengan orang Kedatangan grup ini tidak menarik perhatian siapapun Setelah mencari di kota selama hampir satu sore, mereka akhirnya menemukan hotel terpencil untuk menginap Saat ini, sangat sulit menemukan kamar di Fire Beken City Pada malam hari, di lobi hotel, sekelompok orang akhirnya menemukan dua meja untuk duduk setelah menghabiskan banyak tenaga di tengah keramaian Kami menginginkan meja ini dulu Saat kelompok Wang Chen duduk, mereka mendengar suara dingin Kemudian, beberapa orang muncul di depan kelompok Wang Chen dan memandang mereka dengan dingin Orang-orang dari Sekte Carefree, Penatua kedua mengerutkan kening dan bertanya dengan tenang ketika dia melihat lencana di tubuh mereka Sekte Carefree adalah salah satu dari banyak sekte di Kekaisaran Dali Itu bisa dianggap sebagai sekte nomor satu setelah Raging Flameskull Setelah tiga sekte utama di perbatasan utara dan Istana Langit Ungu, mereka seharusnya menjadi yang terkuat Apakah kamu tidak tahu bahwa Sekte Carefree kita telah memesan meja ini? Minggir sekarang, dan kami tidak akan melanjutkan masalah ini Kalau tidak, huh, itu benar, Anda berani merampas barang-barang Sekte Carefree kami Anda tidak ingin hidup lagi Melihat kelompok Wang Chen, mereka tidak melihat lencana apapun yang mewakili status mereka Segera, kedua pemuda yang memimpin itu mencibir dengan jijik Ini karena, sepengetahuan mereka, orang-orang dari Sekte Besar akan selalu memakai lencana mereka ketika mereka muncul Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Besar tidak akan datang ke tempat terpencil untuk menetap Jelas, hanya ada dua kemungkinan identitas orang-orang ini Entah mereka adalah anggota Sekte Kecil, atau mereka adalah tim yang terdiri dari karakter-karakter yang tidak penting Menghadapi Sekte Kecil atau anggota yang tidak memiliki peringkat ini Sekte Carefree mereka selalu bersikap menonjol Cek cek cek, bukankah itu orang-orang dari Carefree Sek? Orang-orang ini akan kurang beruntung kali ini Itu benar, orang-orang dari Carefree Sek tidak bisa dianggap enteng Mereka bahkan lebih arogan daripada orang-orang dari Raging Flame School Benar, huh, menurutku orang-orang ini harusnya lebih bijaksana dan menyerahkan kursi mereka Itu benar, tapi orang-orang dari Carefree Sek ini benar-benar pengganggu Apakah menurut Anda mereka tidak melakukan hal ini berkali-kali dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat apakah mereka masih berani melakukan ini jika mereka bertemu orang-orang dari Sekolah Api Mengamuk, Gunung Donglin, Sekte Cahaya Bulan, atau Istana Langit Ungu Adegan ini tentu saja menarik perhatian penonton di sekitarnya dengan sangat cepat Untuk sesaat, diskusi terjadi di antara kerumunan ketika mereka melihat dua pemuda dari Carefree Sek Mereka memandang Wang Chen dan kelompoknya dengan rasa kasihan dan ekspresi menghela nafas Mendengar percakapan antara keduanya dan bisikan di sekitar mereka, semua orang dari Sekolah Sing Chen mengerutkan kening Terutama kedua orang tua itu, kilatan dingin muncul di mata mereka Eksistensi macam apa Sekolah Sing Chen itu? Meskipun mengalami kemunduran dan tidak memulai debutnya selama bertahun-tahun, mereka masih memiliki martabat dan martabat sebuah sekte besar Martabat Sekolah Sing Chen tidak boleh dilanggar Terutama oleh sekte kecil seperti Carefree Sek Ini praktis meminta kematian Bahkan sekte api mengamuk tidak akan berani mengatakan hal seperti itu di depan orang-orang dari Sekolah Sing Chen Saat berikutnya, tetua agung menoleh untuk melihat Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum Anak kecil, apakah kamu ingin mencoba keahlianmu? Jelas sekali bahwa tetua agung berencana membiarkan seseorang bertarung Sebagai seorang penatua, dia secara alami tidak akan bertarung dengan anak kecil seperti itu Biarkan aku Sebelum Wang Chen dapat menjawab, Wan Z, yang duduk di sampingnya, berdiri dan berkata dengan tenang, saya akan melakukannya Yo, kenapa? Anda tidak yakin? Anda ingin bertarung? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami dari Carefree Sek? Ketika mereka melihat Wan Z berdiri dengan malas, kedua anggota sekte Carefree itu menyeringai dingin Saat berikutnya, pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun itu melangkah maju Auranya tiba-tiba meletus dan menekan Wang Chen dan kelompoknya Huh, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan 488 Pria itu memasang ekspresi puas di wajahnya Begitu dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Wan Z Melihat tangan pria itu, semua orang menunjukkan ekspresi dingin Seniman bela diri raja peringkat satu Merasakan aura pihak lain, Wan Z mengungkapkan senyuman menghina Baginya sekarang, seniman bela diri raja peringkat satu bukanlah apa-apa Seperti seekor semut yang bertingkah angkuh di depan gajah Seniman bela diri raja peringkat satu ini hanya mendekati kematian Melihat tangan pihak lain yang masuk, tatapan dingin melintas di mata Wan Z Langkah kakinya melintas, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan pria itu sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas Enyahlah Dengan teriakan lembut, Wan Z menamparkan pria itu dengan satu tangan Bam! Gemuru pelan diiringi dengusan pelan Pemuda itu terlempar seperti batu Dia jatuh dengan keras di jalan di luar Hanya dengan satu gerakan, seniman bela diri raja peringkat satu terlempar Dia berteriak dan berguling-guling di jalan Set! Seketika, semua orang tersentak dan melebarkan mata Ya Tuhan, orang-orang ini adalah Dari sekte mana mereka berasal Mereka sangat kuat Saya tidak tahu, saya tidak melihat lencana mereka Mereka jelas bukan dari tiga sekte besar Cek cek cek, orang ini tampaknya baru berusia 27 atau 28 tahun Dia sebenarnya Kali ini, sekte carefree benar-benar berhasil He he, benar, senang rasanya membiarkan mereka menderita Jika tidak, mereka akan selalu menindas orang lain Seketika, semua orang di aula kaget dan gempar Seniman bela diri raja peringkat satu dari sekte carefree Sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari orang-orang ini Terlebih lagi, jelas sekali bahwa orang yang menyerang bukanlah yang terkuat di antara mereka Wajah orang-orang yang mengkhawatirkan Wang Chen dan yang lainnya berubah total saat ini Melihat dua anggota carefree sek, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi sombong Lagi pula, para anggota sekte carefree telah melakukan banyak hal buruk di kekaisaran Dali dan menindas orang lain Senang rasanya melihat mereka diintimidasi Sungguh memuaskan Kalian Kalian sebenarnya, melihat rekannya dikirim terbang Anggota lainnya segera mengungkapkan ekspresi ngeri saat dia memandang Wang Chen dan yang lainnya dengan tidak percaya Bajingan Kamu sebenarnya, dengan keras menghantam tanah dan mengeluarkan seteguk darah Orang yang dikirim terbang berdiri dengan susah payah Wajahnya pucat saat dia menunjuk ke arah Wang Chen dan yang lainnya dan meraum dengan marah Kami dari sekte carefree Beraninya kamu menyentuh kami Apakah kamu lelah hidup? Berlututlah dan minta maaf sekarang Atau masalah ini tidak akan berakhir Pemuda itu meraum sambil menatap Wang Chen dan kelompoknya dengan ganas Saat ini, dia sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi Mungkin karena tidak ada seorang pun yang berani menyinggung orang-orang dari carefree sec di masa lalu Sehingga dia mengembangkan kepribadian seperti itu Enyahlah Mendengar kedua orang ini masih berani berbicara omong kosong di sini Wang Chen berteriak dengan ekspresi muram Di saat yang sama, auranya menyelimuti mereka berdua Menggunakan auranya untuk memaksa mereka mundur Sekarang aura Wang Chen menekan mereka Ekspresi kedua pria itu berubah menjadi sangat jelek Kekuatan aura ini membuat mereka merasa tenggorokan mereka seperti dicekik Dan sangat sulit bagi mereka untuk bernapas Dalam keadaan seperti itu Bahkan orang paling bodoh pun akan tahu bahwa mereka bukan tandingan pihak lain Pemuda yang memimpin menunjukkan ekspresi kaget dan marah Matanya sedikit berkedip saat dia mundur selangkah Bagus sangat bagus Sangat bagus Sekte carefree akan mengingat ini Mereka yang menyinggung sekte carefree tidak akan memiliki kehidupan yang baik Bahkan dalam keadaan seperti itu Pemuda itu tidak lupa mengancam mereka Kamu mendekati kematian Mendengar pihak lain masih berani mengatakan kata-kata seperti itu Ekspresi Wan Z berubah menjadi sangat jelek Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya Segera, aura kuat meledak Dan angin kencang melanda Sebuah tangan yang dibentuk oleh energi langsung Menutupi langit seperti jaring dan menuju ke pihak lain Us apapun Telapak tangan energi menutupi seluruh langit dan bumi Menyebabkannya menjadi gelap seolah-olah iblis sedang mengaum Ah! Dua tangisan tragis terdengar Dan keduanya terlempar lagi oleh gelombang energi ini Ingat ini, sekter yang kita tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja Setelah diterbangkan, ekspresi kedua pria itu berubah menjadi lebih buruk Saat mereka melontarkan kata-kata keji Kemudian, mereka melarikan diri dengan menyedihkan Apakah kamu tidak tinggal? Melihat Wan Z tidak berniat untuk terus menyerang? Murid inti kedua, Yang Sa, mengerutkan kening dan bertanya Kata-katanya mengungkapkan sedikit niat membunuh yang jahat Sekarang setelah mereka berdua melarikan diri Mereka pasti akan menimbulkan masalah Semua orang tahu ini Mendengar kata-kata Yang Sa, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut Dia tidak menyangka kakak senior kedua ini Yang tampaknya adalah orang yang tidak banyak bicara Menjadi orang yang begitu kejam Satu kalimat sudah cukup untuk mengetahui orang seperti apa dia Lupakan saja, badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh badut Penatua Agung, yang duduk di samping Berkata dengan acuh tak acuh Dia tidak peduli sama sekali Sekte Riang bukanlah apa-apa Dulu ketika nama sekolah Sing Chen mengguncang perbatasan utara Sekte Carefri hanyalah sebuah sekte kecil Bahkan sekarang pun, apa yang bisa mereka lakukan? Dengan kekuatan sekolah Sing Chen Apakah mereka akan takut pada mereka? Mendengar perkataan tetua Agung Wan Z kembali ke tempat duduknya dan mulai makan Pada saat ini, semua orang di aula sedang melihat kelompok Wang Chen dan berdiskusi Huh, jika orang-orang dari Carefri Sek datang Orang-orang ini akan mendapat masalah Itu benar Meskipun mereka sangat kuat Sekte Carefri tidak bisa dianggap enteng Tepat sekali Bahkan sekte api berkobar harus memberi mereka sedikit perhatian Sekte Carefri telah sangat kuat beberapa tahun ini Terutama beberapa talenta yang muncul beberapa tahun ini Mereka memang sangat kuat Melihat kelompok Wang Chen Semua orang di aula berbisik di antara mereka sendiri Bagi orang-orang biasa ini Carefri Sek adalah sebuah eksistensi yang tidak dapat disinggung Di mata mereka, sekte Carefri sebanding dengan tiga sekte besar dan keberadaan misterius di perbatasan utara, Istana Langit Ungu Huh, ayo kita tonton Saya yakin orang-orang dari Carefri Sek akan segera datang Mereka sangat protektif terhadap dirinya sendiri Hmm, ayo kita tonton Mungkin akan ada pertunjukan bagus hari ini Mata semua orang terfokus pada kelompok Wang Chen saat mereka berbicara sebagai antisipasi Ini adalah psikologi manusia Mereka suka ikut bersenang-senang dan menonton kesenangan Tentu saja, kelompok Wang Chen mendengar diskusi di sekitar mereka dengan jelas Namun, mereka mengabaikannya Mereka sudah terlalu banyak melihat orang-orang seperti itu Sepertinya kita benar-benar tidak bisa membiarkan mereka pergi sekarang Tetua kedua mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin Mereka hanya badut Karena sekolah Singchen kami telah kembali Kami akan menggunakan sekter yang ini untuk membangun kekuatan kami Kata tetua agung tanpa mempedulikan dunia Matanya bersinar terang, seolah dia sudah menduga hal seperti itu akan terjadi Keduanya berbicara satu demi satu Tetapi kata-kata mereka membuat Wang Chen mengerutkan kening dalam-dalam Dia melihat ke luar pintu dan tidak melihat apapun Mungkinkah kedua orang itu benar-benar membawa orang ke sini? Namun, tidak ada yang aneh di luar pintu Hal ini membuat Wang Chen sedikit mengernyit Dan sedikit keraguan muncul di hatinya Baiklah, teman-teman kecil, cepat makan Setelah selesai, kita akan mulai bekerja Penatua agung meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata kepada yang lainnya Itu di sini, itu mereka Tuan, Anda harus membalaskan dendam saya Saat berikutnya, suara pria itu datang dari luar pintu Setelah mendengar ini, semua orang di aula menjadi tenang Melihat selusin orang yang masuk, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut Jelas sekali, kedua sesepuh telah menemukan orang-orang ini sejak lama Berdasarkan kecepatan orang-orang ini, mereka seharusnya berada setidaknya 100 meter jauhnya Namun, penatua agung dan penatua kedua sangat merasakan aura orang-orang ini Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang ahli Inilah perbedaan antara dia dan seorang ahli Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, tetua berusia lima puluhan atau enam puluhan Yang merupakan pemimpinnya, memasang ekspresi dingin saat dia memimpin anak buahnya menuju kelompok Wang Chen Cek cek cek, benar saja, orang-orang dari Carefree Sek ada di sini Huh, ini akan menarik Orang-orang ini tidak beruntung, mereka pasti orang asing dan tidak tahu betapa menakutkannya Sekte Carefree Melihat orang-orang dari Carefree Sek bergegas masuk, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar Anehnya, kelompok Wang Chen tidak gugup sama sekali Mereka duduk dengan tenang di kursinya masing-masing, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali dengan orang-orang ini Dalam sekejap mata, orang-orang dari Carefree Sek bergegas ke depan kelompok Wang Chen Tetua yang memimpin memandang kelompok Wang Chen dengan ekspresi dingin Apakah kamu yang menyentuh orang-orang dari Carefree Sek? Apakah kamu berbicara tentang dua anjing yang menggonggong ini? Penatua kedua mengerutkan kening dan bertanya dengan tenang sebagai tanggapan atas kata-kata dingin dan pantang menyerah dari penatua itu Kamu, huh, sangat baik, mendengar jawaban tidak sopan dari tetua kedua Ekspresi tetua itu terus berubah dan menjadi sangat jelek Bolehkah aku tahu dari sekte mana kamu berasal? Melihat Wang Chen dan kelompoknya, terlihat jelas bahwa lelaki tua itu masih memiliki pandangan yang tajam Dia tahu bahwa orang-orang ini jelas bukan kelompok yang beraneka ragam Terutama setelah mendengar dari muridnya bahwa orang-orang ini telah mengalahkannya dengan satu gerakan Mengalahkan artis bela diri dalam satu gerakan Kru yang beraneka ragam sangat sulit ditemukan di perbatasan utara Sekolah Sing Chen Mendengar kata-kata tetua itu, tetua agung menjawab dengan senyuman dingin Hai, kali ini, orang-orang di aula kembali gempar Sekolah Sing Chen Ya Tuhan, itu sebenarnya orang-orang dari sekolah Sing Chen Sekte Iblis, sebenarnya ini sekte Iblis Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Sekte Iblis telah memulai debutnya Sudah berakhir, ini akan menjadi kekacauan Tidak heran, jadi itu orang-orang dari sekolah Sing Chen Cek, cek, cek Situasinya sulit diprediksi sekarang Sekolah Sing Chen tidak bisa dianggap enteng Huh, sekte Carefree benar-benar dalam masalah sekarang Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan sekarang Bukankah begitu? Sekolah Sing Chen tidak takut dengan sekte Carefree Sulit untuk mengatakannya Jangan lupa bahwa sekolah Sing Chen telah menolak Itu benar, setelah bencana 30 tahun yang lalu Sekolah Sing Chen saat ini tidak lagi layak untuk disebutkan Huh, sekarang bukan hanya sekte Carefree Seluruh benua akan ramai Sekolah Sing Chen sebenarnya telah kembali lagi Kali ini, 489 Semua orang di aula tidak bisa lagi tenang Semua orang gempar Sekolah Sing Chen Sekolah Sing Chen sebenarnya muncul kembali di Perbatasan Utara Sekte Iblis ini adalah sekte nomor satu di Perbatasan Utara Yang namanya mengguncang seluruh Perbatasan Utara beberapa dekade lalu Betapa mulia dan menakutkannya hal itu saat itu Saat itu, beberapa sekte di Perbatasan Utara telah bergabung untuk menyerang mereka Namun mereka belum dimusnahkan Sekarang, mereka telah muncul kembali Ini adalah berita yang sangat mengejutkan Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut Sekolah Sing Chen Demikian pula, ketika tetua sekte Carefree mendengar kata-kata tetua agung Ekspresi terkejut muncul di wajahnya Anggota sekte Carefree lainnya juga mengungkapkan ekspresi ngeri Bagaimanapun, sekolah Sing Chen telah meninggalkan kesan yang terlalu mendalam pada mereka Itu telah meninggalkan terlalu banyak legenda yang menakutkan Jika tidak ada yang lain, kalian harus pergi Aku tidak ingin melihat banyak orang yang merusak pemandangan sepertimu saat aku sedang makan Kata tetua agung dengan tenang, mengabaikan ekspresi ngeri pihak lain Tuan, sekolah Sing Chen hanyalah sekte yang menurun Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja Pada saat ini, pemuda yang dikirim terbang oleh Wan Z Yang berdiri di samping lelaki tua itu Berteriak keras dengan ekspresi marah di wajahnya Sebagai murid inti dari Carefree Sek Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya Dia selalu bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Kekaisaran Dali Sekarang dia diintimidasi seperti ini Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Meskipun sekolah Sing Chen sangat menakutkan, itu adalah sekolah Sing Chen di masa lalu Setelah pertempuran besar lebih dari 30 tahun yang lalu, sekolah Sing Chen hampir dimusnahkan Kini, baru 30 tahun berlalu, seberapa kuat mereka Mustahil bagi sebuah sekte untuk tumbuh lebih kuat tanpa setidaknya 80 hingga 100 tahun Oleh karena itu, pemuda itu semakin tidak takut Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan merenung Pada saat yang sama, setelah mendengar kata-kata tidak sopan dari Tetua Agung Lelaki tua dari sekte Carefree mengungkapkan ekspresi marah Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Tetua Agung dengan seringai dingin Kita bisa pergi, serahkan orang yang melukai muridku tadi Dan kita akan membiarkan masalah ini selesai Kalau tidak, bibir lelaki tua itu membentuk senyuman dingin Sekolah Singchen memang nama yang menakutkan Tapi seperti yang dikatakan muridnya, itu adalah sekolah Singchen dari beberapa dekade yang lalu Tapi sekarang, itu tidak dihitung lagi Sekolah Singchen saat ini tidak lebih dari sebuah sekte yang sedang menurun Bagaimana bisa sekte Carefree yang berpengaruh takut pada mereka? Jika mereka mundur begitu saja, bagaimana Carefree Sek akan memiliki pijakan di masa depan? Jika kabar ini tersiar, apakah Carefree Sek masih dapat mempertahankan reputasinya? Serahkan dia, mendengar kata-kata lelaki tua itu Tetua Agung mencibir, enyahlah, atau kami akan membuatmu nyahlah Para siswa sekolah Singchen tidak pernah takut pada siapapun Apalagi seseorang yang datang mengetuk pintu mereka Tetua Agung awalnya ingin menggunakan orang-orang ini untuk membangun otoritasnya Dan memberitahu dunia bahwa sekolah Singchen telah kembali Ini juga merupakan awal pertama kembalinya sekolah Singchen Yang membuka jalan bagi kompetisi Beijing yang akan datang Hal ini membuat Tetua Agung menjadi kurang sopan Kamu, huh, sekolah Singchen hanyalah sekte yang sedang menurun Jangan berani-berani bertindak sombong di Kekaisaran Li Besar Ini bukan lembah cili wine milikmu Jika Anda tidak menyerahkannya, jangan salahkan Carefree Sek karena tidak sopan Kata-kata arogan Tetua Agung menyebabkan lelaki tua dari sekte Carefree Mendengus dingin dengan ekspresi jelek Aku ingin melihat betapa tidak sopannya sekte Carefree Penatua kedua, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara Juga menunjukkan sisi dominannya pada saat ini Siswa mana yang diasuh di bawah sistem sekolah Singchen yang lemah Manakah di antara mereka yang sesederhana itu Saat Penatua kedua mengatakan ini, udara sepertinya membeku Seluruh hotel dipenuhi dengan bau mesiu yang kental Anak panah itu sudah terpasang di tali busur, siap ditembakkan kapan saja Bos hotel ingin memohon keringanan hukuman Tetapi dia diusir oleh murid sekte Carefree dengan cara yang mendominasi Cek, cek, cek Sekarang pertarungan akan segera dimulai Aku penasaran siapa yang akan menang Tentu saja itu sekte Carefree Sekolah Singchen dulunya gemilang Tapi sekarang, sudah menurun Bukankah begitu? Hei, sekolah Singchen ini seharusnya ada di sini Untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara, kan? Ini akan menjadi menarik Pada saat yang sama, semua orang di hotel secara naluriah keluar dari hotel Mereka memandang kedua kelompok orang itu dengan kaget dan berdiskusi dengan penuh semangat Huh, kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan Biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya dirimu, anak kecil Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari sekte Carefree kami Melihat orang-orang di sekolah Singchen tidak memberinya wajah apapun Lelaki tua itu menderita serangkaian kekalahan Hal ini membuatnya marah Saat ini, dia menoleh untuk melihat Wanze, yang duduk di samping Wangchen Sambil mendengus dingin, dia tiba-tiba melompat dan mencakarnya Yang Sa, kamu akan menangani masalah ini Tetua Agung dan tetua kedua tidak berniat mengambil tindakan Mereka menoleh untuk melihat Yang Sa dengan tidak tergesa-gesa dan berkata dengan tenang Iya, mendengar kata-kata tetua kedua, murid inti kedua sekolah Singchen Yang Sa, mengungkapkan senyuman dingin Segera, dia berdiri dan menghilang dalam sekejap Dalam sekejap mata, dia muncul di depan lelaki tua itu dan menghalangi jalannya Sekte Riang, kalian hanyalah sekelompok orang lemah Beraninya kalian menantang sekolah Singchen kami Kalian mendekati kematian Begitu dia selesai berbicara, dia membenturkan telapak tangannya ke depan dengan kejam Semua tindakan ini diselesaikan dalam satu tarikan napas tanpa jeda Itu sangat cepat sehingga sulit untuk dilihat Bahkan lelaki tua dari cara Frisek mengungkapkan ekspresi terkejut Melihat telapak tangan Yang Sa mendekat, mata Yang Sa menunjukkan sedikit kengerian saat dia buru-buru mencoba memblokirnya Bum-bum-bum Seketika, kedua telapak tangan bertabrakan, dan suara dentuman terdengar terus-menerus Dua aura kuat itu membuat semua orang merasa tercekik Setelah ledakan hebat, lelaki tua itu mundur dengan tiba-tiba Dalam pertukaran pukulan ini, dia sebenarnya dirugikan Ini jelas di luar dugaan semua orang Ini benar-benar sulit dipercaya Seketika, semua orang melebarkan mata mereka dan memperlihatkan ekspresi terkejut Seorang tetua dari Sekte Carefree sebenarnya menderita kerugian di tangan junior dari Sekte Bintang Siapa yang bisa mempercayai ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Saya kira tidak demikian Ya Tuhan, sekolah Singchen sebenarnya sangat kuat Seniman bela diri ke Kaisaran Keduanya adalah seniman bela diri ke Kaisaran Generasi muda dari Star Tres Sek sebenarnya sangat menakutkan Bagaimana dengan sisanya? Setelah melihat pemandangan ini dan sadar Para penonton di luar hotel segera membuka mulut lebar-lebar Dan memandang kelompok dari Sekolah Singchen dengan kaget Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ini jelas merupakan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun Sebelumnya, ketika orang banyak melihat bahwa Sekolah Singchen sebenarnya mengirim seorang junior Untuk menghadapi masalah ini Mereka bahkan diam-diam mencibir Berpikir bahwa mereka mencari kematian mereka sendiri Tapi sekarang, mereka tidak bisa lagi mencibir Demikian pula, ketika adegan ini terjadi Bahkan orang-orang dari Sekolah Singchen pun mengungkapkan ekspresi keheranan Terutama Wang Chen Yang wajahnya dipenuhi keterkejutan Murid inti kedua dari Sekolah Singchen sebenarnya sangat kuat Orang yang rendah hati dan dingin ini sebenarnya sangat menakutkan Artis bela diri Kekaisaran Peringkat 3 Itu benar Wang Chen harus memastikan bahwa Yangsa ini adalah artis bela diri Kekaisaran Dan tetua dari cara frisek itu hanyalah seorang artis bela diri Kekaisaran Peringkat 2 Dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di antara murid inti Lalu bagaimana dengan murid inti pertama? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi penasaran Kekuatan murid inti pertama pasti lebih kuat dari murid inti kedua Apakah dia seorang artis bela diri Kekaisaran Peringkat 3 Atau bahkan lebih kuat? Kalian, setelah mundur selusin langkah Tetua Sekte Carefree akhirnya mendapatkan kembali pijakannya Dia memandang kelompok dari Sekolah Singchen dengan ekspresi tidak percaya Wajahnya memerah dan hijau Dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh seorang junior dari Sekolah Singchen Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Pada saat yang sama, selusin murid dari Carefree Sek di samping sesepuh juga melebarkan mata mereka Mereka, yang sebelumnya sangat sombong, kini dipenuhi rasa ngeri dan pucat Semua orang tahu bahwa kali ini, mereka telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka sakiti Dan tidak seharusnya mereka sakiti Sekolah Singchen jelas merupakan sebuah pelat besi Sekalipun menurun, ia masih kuat Pria di depannya jelas bukan yang terkuat di grup ini Setidaknya dua dari mereka lebih kuat darinya Dengan susunan pemain seperti itu, mereka tidak punya peluang untuk menang Yang Sa, lumpuhkan saja dia Selesaikan dengan cepat Penatua Agung, yang duduk di samping Wangchen, mengangguk tanpa terkejut Dengan ekspresi puas, dia menginstruksikan Yang Sa Lalu, dia berbalik untuk melihat Wangchen Bagaimana, anak kecil, apakah kamu ingin bermain? Saat dia mengatakan ini, Tetua Agung memasang senyuman lucu di wajahnya Seolah-olah dia sedang bermain game Sejujurnya, Sekte kelas 2 seperti Carefree Sek memang berada di bawah perhatian mereka Satu-satunya lawan di perbatasan utara yang bisa membuat Sekolah Singchen waspada adalah Sekte Api dan Istana Awan Ungu Sekolah Singchen bahkan tidak takut pada Gunung Donglin dan Sekte Cahaya Bulan Aku serahkan anak-anak kecil itu padamu Lumpuhkan mereka semua Perlakukan saja seperti kami membantu Carefree Sek untuk membersihkan kru beraneka ragam ini Lanjut Tetua Agung Dia tidak menyembunyikan apapun dari siapapun Seolah-olah dia mengatakannya sebagai hal yang biasa Pada saat ini, Tetua Agung menunjukkan otoritasnya sebagai Tetua Agung Sekolah Singchen Dia menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah dilihat Wangchen sebelumnya Ses Kata-katanya membuat semua orang merasa seolah-olah berada di gudang es Kata-katanya menusup tulang Dia akan melumpuhkan semua orang di Carefree Sek Betapa mendominasi dan menakutkannya hal itu Namun, orang-orang dari Sekolah Singchen tampaknya tidak peduli sama sekali Benar-benar menakutkan Serahkan padaku Mendengar kata-kata Tetua pertama Bibir Wangchen membentuk senyuman dan dia langsung menyetujuinya Sekarang dia telah memasuki jajaran Raja Beladiri peringkat 4 Wangchen tidak tahu tingkat kekuatan tempurnya telah mencapai Dia belum mengeluarkan kemampuannya dengan benar Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji dirinya sendiri Dan ini juga merupakan alasan utama mengapa Tetua Agung meminta Wangchen melakukan ini Kompetisi perbatasan utara akan segera dimulai Wangchen harus memahami dan melepaskan semua kekuatan tempurnya sesegera mungkin Wangchen tidak merasa kasihan pada orang-orang dari Carefree Sek ini Wangchen tidak keberatan memberi pelajaran kepada orang-orang yang menindas orang lemah ini Agar mereka tidak terus menyakiti orang lain di masa depan 490 Anggota Sekte Carefree di luar pintu panik ketika mereka melihat Wangchen berdiri Karena mereka baru saja mendengar dengan jelas perkataan Tetua Agung The Great Elder telah secara langsung mengumumkan nasib mereka Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana orang-orang dari Sekte Bintang ingin melumpuhkan mereka semua Hati mereka dipenuhi dengan kebencian Tetapi sebagian besar adalah ketakutan dari lubuk hati mereka Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh anggota sekolah Singchen, sangat mungkin bagi mereka untuk melakukannya Jika itu masalahnya, wajah semua orang menjadi pucat saat memikirkannya Sekte Bintang, jangan berani melangkah terlalu jauh Sekte Riyang kami tidak akan melepaskanmu Pada saat yang sama, ekspresi lelaki tua dari Sekte Carefree berubah menjadi sangat suram ketika dia mendengar kata-kata Tetua Agung Namun, dia diawasi dengan ketat oleh Yang Sa Apalagi yang bisa dia lakukan ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri Saat memikirkan hal ini, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan Mereka telah menendang pelat logam hari ini Saat memikirkan hal ini, si Penatua dipenuhi dengan penyesalan Dia sangat membenci muridnya itu Orang terkutuk itu, kenapa dia menyinggung anggota sekolah Singchen tanpa alasan Jika bukan karena kejadian ini, segalanya tidak akan berkembang hingga tahap ini Apalagi sekarang dia terlibat Merasakan kekuatan yang ditunjukkan oleh junior dari sekolah Singchen ini, hatinya menjadi dingin Seorang seniman bela diri kaisar peringkat 3 memiliki peringkat yang lebih tinggi darinya Di bawah kekuatan yang begitu kuat, dia tidak bisa menahan sama sekali Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar lumpuh Saat memikirkan kekuatan seniman bela diri kaisar, Tetua itu dipenuhi dengan kemarahan Dia sangat marah Dia marah karena gagal dan lumpuh begitu saja Dia membutuhkan lebih dari separuh hidupnya untuk mencapai tingkat kultivasi ini Statusnya saat ini dan segalanya diperoleh karena kekuatannya Jika dia menjadi cacat Saat memikirkan hal ini, wajah orang tua itu menjadi pucat Jika dia bisa, dia sangat ingin berbalik dan lari Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang Dengan kekuatan seniman bela diri kaisar peringkat 3, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini dengan mudah Adapun mengandalkan orang lain untuk menyelamatkannya Dia bahkan tidak berani memikirkannya Sekarang sekte lain telah menyaksikan kekuatan sekolah Singchen Mereka pasti tidak akan terlibat dalam pusaran air ini Terutama ketika banyak sekte memiliki hubungan buruk dengan care frisek Bagaimana mereka bisa memberikan bantuan pada saat ini Kekuatan utama dari care frisek tidak akan muncul secepat ini Paling tidak, mereka baru akan tiba di tempat ini lusa Saat ini, lelaki tua itu merasa sedikit putus asa Dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada nama care frisek Dia berharap orang-orang dari sekolah Singchen ini tidak bertindak gegabuh karena mempertimbangkan balas dendam sekte care frisek Huh, sekte riang 30 tahun yang lalu, sekte care frisek anda adalah salah satu sekte utama yang berpartisipasi dalam pengepungan sekolah Singchen saya, bukan? Jangan khawatir, setelah saya melumpuhkan anda, jika sekte care frisek anda tidak tahu apa yang baik bagi anda, sekolah Singchen saya akan memusnahkan sekte care frisek juga Mendengar bahwa pihak lain masih berani berbicara dengan nada mengancam, tetua pertama mengungkapkan cibiran yang menghina Kapan sekolah Singchen pernah takut pada siapapun? Kapan dia pernah diancam oleh siapapun? Mengapa mereka takut pada sekte riang belaka? Lelucon yang luar biasa? Lebih penting lagi, sekarang sekolah Singchen telah kembali, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah lama Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka, mereka tidak keberatan membalas dendam dengan kejam Kali ini, kembalinya sekolah Singchen berdiri di puncak perbatasan utara, di atas semua sekte, dan membuat seluruh perbatasan utara bergetar Kamu, apakah kamu tidak takut akan balas dendam penuh dari sekte care friku? Apakah anda tidak takut orang-orang dari sekte ortodoks akan mengepung dan memusnahkan anda lagi? Kata-kata dominan tetua pertama membuat ekspresi lelaki tua sekte care fri itu berubah menjadi lebih buruk Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan keras Kepung dan musnahkan, apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda mampu mengepung dan memusnahkan kami 30 tahun yang lalu karena kekuatan anda? Hahaha, jika sekolah Singchenku begitu mudah untuk dikepung dan dimusnahkan, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia Huh, kali ini saya ingin melihat sekte buta mana yang ingin mengepung dan memusnahkan sekolah Singchen saya Tetua pertama mencibir dengan jijik dan menoleh untuk melihat Yangsa Selesaikan dalam waktu 15 menit, jangan menunda Mendengar perkataan tetua pertama, serangan Yangsa menjadi semakin ganas dan ganas Pertarungan dahsyat antara dua kaisar seniman bela diri bahkan menyebabkan seluruh kota suar api bergetar Suara gemuruh tidak berhenti, angin kencang bertiup, dan energi dahsyat mengalir ke segala arah, menyebabkan seluruh jalan bergetar Keributan besar seperti itu tentu saja menarik perhatian semua orang di Firebacon City, termasuk anggota semua sekte Saat ini, jalanan yang semula tenang kini dipenuhi orang dari segala sisi Faktanya, semua anggota sekte telah berkumpul di sini Ketika orang-orang ini mengetahui situasinya, ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk Tetua, haruskah kami membantu? Marsial Paman, haruskah kita membantu sekte carefree? Dalam sekejap, banyak suara serupa terdengar dari kerumunan Bagaimanapun juga, di mata orang-orang ini, sekolah Singchen adalah sekte iblis, dan mereka adalah eksistensi jahat Reputasi yang dibuat-buat dan divitnah ini telah mengakar kuat di hati masyarakat Sekte Riang, lupakan saja, jangan terlibat dalam hal ini Sekte carefree bukanlah hal yang baik Tidak masalah, kita lihat saja Sekte carefree sedang menuai apa yang telah mereka tabur Setelah para murid bertanya, orang-orang yang bertanggung jawab memilih untuk menunggu waktu mereka Di satu sisi, kekuatan yang ditunjukkan sekolah Singchen hari ini terlalu kuat Menjadi musuh sekte semacam itu bukanlah pilihan yang bijaksana Orang-orang ini paling tahu apa jenis sekte sekolah Singchen itu 30 tahun yang lalu, mereka hanya takut dengan kekuatan sekolah Singchen Jadi mereka membuat alasan untuk memusnahkan sekolah Singchen Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan sekolah Singchen membuat mereka agak mirip dengan sikap mereka 30 tahun yang lalu Hal ini membuat mereka tidak berani sembarangan menyerang sekolah Singchen Pada saat ini, banyak orang dari sekte telah mencapai kesepakatan dan sepertinya berkomunikasi dengan mata mereka Bagaimanapun, mereka bukanlah sekte besar, dan sekolah Singchen bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak Saat ini, mungkin hanya sekte seperti Gunung Donglin, Sekte Cahaya Bulan, Sekte Inferno Berkobar, dan Istana Awan Ungu yang berani tampil menonjol dan mengatakan sesuatu Tentu saja, alasan lain mengapa orang-orang ini tidak mengambil tindakan adalah karena sekte Carefree agak arogan dan mendominasi perbatasan utara selama beberapa tahun terakhir Banyak sekte yang hadir telah diintimidasi oleh Carefree Sek dalam beberapa cara Untuk sekte seperti itu, semua orang sangat senang melihat mereka dalam kesulitan Baiklah, anak kecil, jangan hanya berdiri di sana dan melakukan sesuatu Melihat lelaki tua dari Carefree Sek berada di ambang kematian, tetua agung berkata kepada Wang Chen Setelah mendengar kata-kata tetua agung, kibatin Wang Chen melonjak Pada saat yang sama, dia mengaktifkan empat gerbang tersembunyi bagian dalam yang pertama dan bakat garis keturunannya, berserk, dan menyerbu ke arah kerumunan Gelombang menumpuk telapak tangan Dengan teriakan lembut, Wang Chen melancarkan serangan hiru pikuk Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan 48 telapak gelombang yang tumpang tindih terus ditumpuk Sekarang, Wang Chen sudah bisa menggunakan 48 lapis wave stacking palm Ini setara dengan kekuatan teknik bela diri tingkat bumi Di antara lebih dari selusin anggota Carefree Sek, hanya ada dua seniman bela diri raja peringkat 1 Dua seniman bela diri raja peringkat 3, dan satu seniman bela diri raja peringkat 7 Sisanya adalah seniman bela diri terhormat dan seniman bela diri sejati Orang-orang ini mungkin menentang surga dan berkuasa di mata orang biasa Tetapi mereka dapat mendominasi seluruh perbatasan utara Namun di mata Wang Chen, dia tidak takut pada orang-orang ini Dengan kekuatan seniman bela diri raja peringkat 4, ditambah dengan peningkatan 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya Kekuatan Wang Chen saat ini berada di luar imajinasi orang biasa Orang-orang ini jelas merupakan kesempatan terbaik baginya untuk menguji kekuatannya Dia ingin melihat seberapa besar kekuatannya meningkat setelah menjadi seniman bela diri raja peringkat 4 Terutama seniman bela diri raja peringkat 7 itu, itu adalah ujian yang sangat bagus baginya untuk mengamati kekuatan-kekuatannya Ketika dia memasuki ambang seniman bela diri raja peringkat 3 Wang Chen memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan seniman bela diri raja peringkat 6 Pada saat yang sama, dia memiliki kesempatan untuk bertarung sampai mati melawan seniman bela diri raja peringkat 7 Tapi sekarang, dia tidak yakin, dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan seniman bela diri raja peringkat 7 Adapun kekuatan seniman bela diri raja peringkat 4, dia sendiri tidak begitu jelas Lagi pula, perbedaan kekuatan antara masing-masing peringkat raja seniman bela diri cukup besar, dan semakin jauh kemajuannya, semakin besar perbedaannya Wang Chen tidak yakin seberapa kuat kekuatan tempurnya saat ini Samar-samar, Wang Chen merasa bahwa dia mungkin sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seniman bela diri raja peringkat 7 Wang Chen menyerang kerumunan, dan telapak gelombang tumpang tindihnya bisa dikatakan tak terkalahkan Dalam sekejap mata, dia mengurus 3 hingga 4 artis bela diri terhormat Wang Chen bergegas ke depan seniman bela diri raja peringkat 3, dan melihat bahwa dia benar-benar menghalangi jalannya, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya Enyahlah Dengan suara gemuruh ringan, 48 telapak tangan gelombang tumpang tindih ditembakkan Ah! Ceritan terdengar, dan dalam sekejap, seniman bela diri raja peringkat 3 terlempar Seorang seniman bela diri raja peringkat 3 sebenarnya dikirim terbang oleh Wang Chen Jika Wang Chen menggunakan gerakan membunuh, itu pasti akan menjadi pembunuhan instan Adegan ini mengejutkan banyak orang yang hadir Pemuda yang belum genap berusia 20 tahun ini sebenarnya sangat kuat Monster macam apa dia? Mengenai apa yang dipikirkan orang lain, Wang Chen tidak peduli sama sekali Dia bergegas maju seperti mesin pembunuh, dan kemanapun dia lewat, darah berceceran, dan ratapan terdengar Alih-alih membunuh orang-orang ini, Wang Chen memilih untuk melumpuhkan mereka semua Menghancurkan dantian mereka secara langsung sudah cukup Seketika, teriakan terdengar, dan pemandangan menjadi sangat menyedihkan Melihat anggota sekte carefree dengan dantian mereka hancur dan meratap di tanah, hati semua orang menjadi dingin Apakah dia masih manusia? Dia sama sekali bukan manusia Seorang raja seniman bela diri sebenarnya menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan Monster macam apa yang dibesarkan oleh sekolah Sing Chen? Nak, jangan kurang ajar Pada saat ini, seniman bela diri raja peringkat tujuh di antara kerumunan meneriaki Wang Chen dengan ekspresi jelek Dia tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen Melihat seniman bela diri panggung tujuh raja menerkamnya, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan Bagus, coba saya lihat seberapa kuat seniman bela diri panggung tujuh raja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih